Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk para peserta, para panitia, tamu-tamu kehormatan lain, dan tidak lupa para narasumber kalian. Webinar forum diskusi ini mengangkat tema peran generasi muda dalam membangkitkan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kembali lagi saya mengingatkan, menginformasikan bahwa hari ini narasumbernya adalah Ibu Hilary Brigita Lasut, anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Rosita Nitenwediastuti, tak khusus bidang IKP, transformasi digital dan hubungan antar lembaga Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak KRMT Roy Suryo, Pakar Telematika Indonesia, dan moderator kita, Kakak Polzan Rawarin. Lalu peserta-peserta yang hadir saat ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, terutama banyak di sini ada mahasiswa generasi milenial dan lapisan masyarakat pelaku UMKM, terutama dari Kabupaten Talaut, Manado, dan sekitarnya. Nah, setelah itu, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, jadi untuk itu saya mengajak peserta untuk berdiri dan menyimak pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para peserta dan narasumber serta panitia dipersilakan untuk duduk kembali Ya, baik. Baik. Dan selanjutnya... Nah, selanjutnya dengan mengangkat tema webinar kali ini, maka perlu diketahui bahwa peran generasi muda dalam industri pariwisata yang mengangkat karifan lokal dan potensi daerah masing-masing sangat strategis. Karena pemuda adalah ujung tombak di era digital sekarang. Dalam era pembangunan saat ini, peran dan dukungan pemuda sangat diharapkan dalam mengisi pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan mereka menjadi sangat penting bila diharapkan akan diwujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi lebih relevan ketika dikaitkan dengan berbagai upaya untuk percepatan aktivitas kepariwisataan dalam rangka mendukung proses pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan tujuan webinar kali ini dengan tema peran generasi muda dalam membangkitkan pariwisata daerah adalah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda untuk turut aktif membangun daerahnya masing-masing melalui eksplorasi industri pariwisata berbasiskan kedaerahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda agar tetap produktif dan terus berkarya di tengah pandemi COVID-19 dengan inovasi teknologi digital dalam mempromosikan destinasi wisata daerah. Jadi untuk webinar kali ini kita akan mengulas atau membahas pentingnya peran generasi muda dalam proses promosi wisata-wisata daerah. Dan berikutnya kita akan menyaksikan pemutaran film Jaga Jarak. Jaga Jarak Selamatkan hidup jadi pahlawan Selamat menikmati. Oh iya Maaf ya baik demikianlah pemutaran film Jaga Jarak Itu film pendek ya sepertinya Sangat pendek Baiklah Sekali lagi Saya akan Oh iya sebelum saya Sebelum saya menyerahkan ke moderator Saya ingin kembali mengingatkan tata tertib peserta Yaitu Peserta masuk ke meeting room 30 menit sebelum acara dimulai Wajib mengikuti seminar dari awal sampai akhir Menggunakan pakaian rapi dan sopan atau berkerah Berada dalam ruangan yang tenang Dan memiliki pencahayaan yang cukup Lalu setelah itu nama dari ID Zoom harus sesuai dengan nama ID pada saat pendaftaran Dan segera konfirmasi kepada host atau panitia apabila ada perubahan nama di chat room Atau di WA group peserta Lalu setelah itu harus non aktifkan audio Dan mengaktifkan video Dan bagi yang menggunakan handphone disarankan untuk memakai mode landscape Lalu setelah itu nama ID Zoom yang tidak sesuai dengan nama saat mendaftar akan langsung dikeluarkan dari Dan pada saat acaraan, tiduran, ataupun merokok Ya baik Tanpa berlama-lama lagi Saya akan segera langsung menyerahkan Kepada moderator kita Kakak Fauzan Rahawarin Halo Kakak Fauzan Kakak Fauzan, halo 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 Tidak pendengarannya Tidak pendengarannya Tidak pendengarannya Maaf Iya Tidak pendengarannya Tidak pendengarannya Tidak pendengarannya Tidak pendengarannya Tidak pendengarannya Saya akan mengingatkan lagi ya untuk ID Untuk ID peserta Agar bisa diganti dengan nama Sesuai dengan yang terdaftar Jadi Kalau kalian mendaftar dengan nama yang tidak lengkap Seperti nama depan saja Ya menggunakan ID dengan nama depan saja Tidak perlu nama lengkap Begitu pula sebaliknya Kalau kalian ingin Kalau kalian sudah mendaftar menggunakan nama lengkap Harap menggunakan nama lengkap Tidak dengan nama panggilan atau nama depan saja Ya Bagaimana Kakak Fauzan? Sebentar Lan Oke siap Saya ingin mengingatkan kembali ya Untuk door price yang menarik Harap diikuti Tata caranya Yang telah saya sampaikan Follow akun DJIKP Di Twitter, Facebook Cek Lan Suaranya masuk gak Lan? Ya masuk Suaranya masuk? Oke mantap Oke siap Baik Saya akan langsung Kirahkan kepada Moderator kita Kakak Fauzan Saya persilahkan Kakak Fauzan Untuk memulai Baik Terima kasih Kakak Olan Mohon maaf tadi ada kendala teknis Mohon maaf para narasumber Para peserta Dan teman-teman panitia Yang sudah stand by Di ruang meeting zoom Di pagi hari ini Mohon maaf tadi ada sedikit kendala Tapi Kendala itu tidak menghalangi kita Untuk melaksanakan kegiatan Di pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Sialom Om swasiastu Nama budaya Salam kebajikan Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji Dan syukur Atas kehadirat Tuhan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala Atas rahmat dan hidayahnya Kita dapat berkumpul Di pagi menjelang Siang hari ini Guna melaksanakan Kegiatan diskusi Webinar Yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo Melalui Ditjen IKP Yang bekerja sama dengan DPR RI Komisi 1 Kemudian Kita tahu bahwa Kegiatan seperti ini Saya seringkali Bilang dalam setiap kegiatan Ketika saya menjadi moderator Bahwa Kegiatan seperti ini Saya menganggap adalah Bentuk ekspresi kita Sebagai generasi muda Dalam mengamanahkan Amandemen 1945 Alinia keempat Tentang mencerdaskan kehidupan bangsa Oleh sebab itu Lahirlah ruang-ruang diskusi Seminar Webinar Seperti ini Sebagai bentuk ekspresi kita Mengamanahkan Amandemen tersebut Kemudian kita juga tahu Bahwa prospek Dunia pariwisata Tentu sangat berdampak baik Untuk daerah Selain untuk Memperkenalkan daerah tersebut Juga Dapat menjadi penambah Income Untuk pendapatan Hasil daerah Namun Hal tersebut Bukan hanya menjadi Tanggung jawab Pemerintah daerah saja Melainkan juga menjadi Tanggung jawab Masyarakat secara umum Khususnya Generasi muda Saat ini Oleh sebab itu Tema yang kami angkat Di pagi hari ini Menjelang siang Karena Kemungkinan di Manado Sudah lebih satu jam ya Jadi saya sebut Pagi menjelang siang Tema yang kita angkat Yaitu tentang Peran generasi muda Membangkitkan Pariwisata daerah Dan Kita telah Mengundang Para narasumber Yang sangat Kompetensi Yang sangat Apa namanya Memiliki wawasan Pengalaman Di dunia yang kita angkat Tema yang kita angkat Maksud saya Yaitu Yang pertama Ada Ibu Hillary Brigita Lasut SHLLM Beliau merupakan Anggota DPR RI Yang tergabung Dalam Komisi 1 Kemudian Narasumber kita Yang kedua Yaitu Ibu Rosaritaniken Widya Studi Staff SUS Bidang IKP Transformasi Digital Dan Hubungan Antarlembaga Kalau tidak salah Dulu saya pernah Kegiatan dengan beliau Beliau juga Dulunya merupakan Sekjen Kominfo Dan narasumber kita Yang ketiga Yaitu Yang kita tunggu-tunggu Salah satu Gestar juga Dan sudah Tidak asing lagi Sangat familiar Di kalangan Generasi Muda Indonesia Secara umum Yaitu Yang terhormat Bapak Roy Suryo Pakar Telematika Indonesia Beliau juga Mantan Anggota DPR RI Dua periode Beliau juga Mantan Menteri Pemuda Dan Olahraga Untuk itu Saya ingin menyapa Satu-satu Para narasumber Yang pertama Saya kembali lagi Ke Ibu Hilary Berkita Lasut Selamat pagi Apakah beliau sudah masuk? Halo Selamat pagi Ibu Hilary Dan untuk Sepengetahuan Teman-teman Narasumber kita Yang kedua Ibu Rosarita Niken Widya Suduti Saat ini Sedang Ada di jalan Menuju bandara Jadi nanti Kemungkinan Beliau akan live Dari bandara Saya masih Menunggu konfirmasi Selamat pagi Ibu Hilary Apakah beliau sudah Masuk Di ruang Meet & Zoom Kalau belum Saya ingin menyapa Narasumber kita yang ketiga Yang sangat luar biasa Yang Sangat Ekspresif Yang telah menyempatkan Waktu di pagi hari ini Yaitu Oh Ibu Hilary Sudah datang Sudah masuk Maksud saya Selamat pagi Ibu Hilary Selamat pagi Pak Fahlan Cuma karena saya Sebentar Sedang ada rapat Juga dengan Dari teman-teman Dari DPO Partai Sulut Bisa mungkin Kena narasumber kedua Halo Pak Roy Suryo Ya Boleh Baik Bu Baik Baik Bu Baik Bu Oke Narasumber kita yang ketiga Yaitu Pak Roy Suryo Selamat pagi Pak Ya Selamat pagi Mas Alzan Selamat pagi juga Bu Hilary Selamat rapat dulu Pokoknya Aman-aman Kita handle dulu nanti ya Terima kasih Pak Roy Sudah menyempatkan waktu Sudah berkenan Berbagi ilmu Kepada kita Generasi muda Yang sangat haus Akan ilmu Jadi makanya Kita sangat Menunggu-nunggu Kegiatan di pagi hari ini Kemudian Saya juga ingin Mengucapkan Terima kasih Dan apresiasi Kepada Teman-teman Panitia Dalam hal ini Dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia Dalam hal ini juga Dirjen IKP Teman-teman Panitia yang sudah Sangat luar biasa Yang selalu memberikan Kami kesempatan Memfasilitasi kami Untuk Terus Melaksanakan Kegiatan webinar Agar Kehidupan kita Di tengah pandemi Seperti ini Masih tetap produktif Sekalipun kita Melaksanakannya Dari rumah Masing-masing Baik Tanpa Memperpanjang Waktu Saya ingin Langsung Mengundang Para narasumber Untuk Memberikan Pemaparan Sesuai dengan Tema kita Di pagi hari ini Saya ulang kembali Yaitu Tema kita Yang kami angkat Tentang Peran generasi muda Dalam membangkitkan Pariwisata daerah Karena Ibu Hillary Masih Sementara rapat Dengan Teman-teman Dari pengurus partai Kemudian Ibu Dike Masih di bandara Oleh karena itu Saya memberikan Kesempatan pertama Yang sangat istimewa Untuk Pak Roy Untuk memberikan Pemaparan Dari segi Perspektif Dunia Informasi Dan komunikasi Atau dunia telematika Untuk itu Waktu dan tempat Saya persilahkan Untuk Pak Roy Baik Terima kasih Mas Fauzan Terima kasih juga Atas kesempatannya Selamat pagi Untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam sejahtera Untuk kita semuanya Om Swastiastu Dan Namo Buddhaya Baik Pagi hari ini Saya Kali ini Selaku pakar telematika Selaku pengamatan Pemerhati telematika Ingin berbagi Bersama dengan Bu Hillary Dan juga Bu Rosari Tani Kan Widya Stuti Untuk bersama-sama Tentang Bagaimana kita Mengembangkan Pariwisata Daerah Tapi Karena background saya Memang dari Pengetahuan Teknologi Telekomunikasi Media dan informatika Maka nanti Kita akan juga Melihat Atau Memanfaatkan Bagaimana Pemanfaatan teknologi Tersebut Sekaligus juga Sedikit pengalaman Di bidang Generasi muda Karena Seperti tadi Mas Fauzan Juga sampaikan Kepada semua Sahabat-sahabat Semua kakak-kakak Semua adik-adik Yang ada di Sulawesi Utara Khususnya di Menado Dan sekitarnya Kita Generasi muda Jangan sampai Ketinggalan Di dalam Membangun Bangsa ini Karena bangsa ini Tidak juga Bisa tumbuh Tanpa ada Generasi muda Baik Saya Sudah menyerahkan Slide ke moderator Jadi Silahkan Bisa mulai Ditayangkan Dan Kita akan Bersama-sama Ikutin Presentasi Ini Oke ini Baik Jadi Hari ini Kita mulai Dengan Peran Generasi muda Membangunkan Pariwisata Daerah Jadi Saya Mempersantasikan Ini Dalam webinar Diskusi publik Direkturat Jenderal Komunikasi Publik Kominfo Bersama Dengan Anggota DPR Komisi 1 Ibu Hillary Berikita Lasut Selain Hukum LLM Ikut Ibu Hillary Silahkan Sambil rapat Tapi Bisa juga Sembari Staffnya Menyimak Dan nanti Kita Juga Bisa Berdiskus Tentang hal ini Jadi Lanjut Generasi muda Itu Kita Nanti Akan Juga Bisa Melihat Bahwa Nah ini Para Pembicaraan Ada Pada Kesempatan Kali ini Jadi Di samping Juga Tadi Sudah Kita Lewati Kita Lihat Terdiri Dari Beberapa Usia Tataran Usia Jadi Generasi Ini Kalau Saya Sebut Sesuai Dengan Faktor U Tentu Teman-teman Semua ingat Faktor U Itu apa Jadi Kita digolongkan Menjadi Golongan Ada yang sifatnya Atau disebut Sebagai Builder Builder itu Usianya sudah Senior Saya Sengaja Menggunakan Senior Tapi Sebenarnya Senior itu Hanya sedikit Di atas Generasi muda Jangan 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 lupa World Health Organization Atau WHO Itu Menyebut Bahwa Generasi muda Itu sebenarnya Sampai dengan Usia 60 tahun Nah Jadi Generasi muda Sampai dengan Usia 60 tahun Jadi sebelum 60 tahun Kita masih Anak muda Anak muda Joe Nah Itulah Jadi Jangan Kau merasa tua Anak muda Sampai dengan Usia 60 Nah Baby boomer Itu yang disebut Baby boomer Usia 52 Sampai 70 Saya termasuk Generasi baby boomer Ya gitu Karena Saat ini Sebenarnya Sudah tidak bisa Dibilang Terlalu Anak-anak lagi Tetapi Tidak bisa Dibilang tua Karena masih Anak muda Masih 52 tahun Ada generasi X Generasi Y Nah Generasi Y Inilah Disini Public kita Hilalilasut Itu masuk Di generasi Orang menyebutnya Dulu masuk Di DPR Di generasi Z Tapi sekarang Sudah meningkat Ke generasi Y Dan juga Ada Generation Alpha Generation Alpha Itu Di Apa Di bawah 7 tahun Jadi Semua generasi Ini memang Berbeda-beda Pemahaman Medianya Lanjut Kalau kita Lihat sekarang Kenapa Berbeda-beda Nah Kita bisa Lihat Perbedaannya Nah Empat-empatnya Sekaligus keluar Gambarnya Gak apa-apa Bagi Generasinya Mas Fauzan Generasi saya Generasinya Mas Ronaldo Tadi Mungkin masih Mengenal TV Di tahun 90-an Itu bedanya Dengan TV Sekarang Itu apa Ayo Nah Kalau bedanya Tentu ingat Di tahun 90-an Para anak muda Para cewek-ceweknya Itu masih kurus-kurus Tapi TV-nya Gemuk-gemuk Waktu itu Jadi 30 tahun yang lalu TV itu gemuk Nah Sekarang kebalikannya Sekarang Ceweknya gemuk-gemuk Tapi TV-nya Kurus-kurus Nah Gitu Cowoknya juga gemuk-gemuk Mas Fauzan aja Kurang gemuk Gitu ya Gitu Jadi artinya Nanti Banyak makan lah Sama kayak saya Saya banyak makan Tapi gak gemuk-gemuk Gitu ya Nah Terus Slide sebelah kanannya Ya Sebelah kanan atas Itu Mungkin Banyak anak yang sudah Gak ngerti lagi Atau gak pernah Lihat lagi Yang namanya kaset Gitu Apa itu kaset Kaset itu adalah Apa Benda yang Nah Seperti ini Seperti ini Kalau lihat di Apa Lihat di Tangan saya Gitu Ada kaset Kaset itu adalah Benda yang Yang Sudah Jarang lagi Dilihat Atau diketahui Anak-anak sekarang Karena anak-anak sekarang Jangankan kaset CD pun mereka mungkin Sudah Jarang lagi memutar Karena sekarang sudah Memutarnya dalam bentuk Memori Dalam bentuk chip Jadi Dibutar di iPad Dibutar di Apa Perangkat-perangkat Nano Dan lain sebagainya Sudah tidak lagi Melihat bentuknya Kaset Ya Dan apalagi Yang namanya Ballpoint Apa hubungannya Ballpoint dengan kaset Nah Ballpoint dengan kaset itu Hubungannya Kalau misalnya Dulu Kaset kita itu Macet Itu mungkin Pitanya yang ada di kaset itu Kusut Nah Kemudian kita bisa memutarnya Pakai ballpoint Jadi artinya Ini Sudah Jadul banget Sudah Kuno banget Tetapi itulah Namanya teknologi Teknologi itu bergerak Sesuai dengan Jamannya Kemudian di Kiri bawah Kiri bawah itu Buku juga sudah mulai Ditinggalkan oleh Anak-anak sekarang Ya Generasinya Bu Hillary Mungkin Sudah jarang lagi Baca buku Ya gitu Karena kita Aksesnya serah online Jadi kalau ada Free book Mungkin orang-orang Kagak datang Di mal-mal Di Manado Orang-orang Kagak datang Di free book Datangnya apa Kalau ada free wifi Nah free wifi Kita berbondong-bondong Datang Jangankan manusia Burung-burung pun Itu pun juga sekarang Menggunakan teknologi Kalau dulu Di tiang-tiang listrik Itu banyak burung bertengger Nah jangan kaget Kalau sekarang Mungkin saja ada burung Yang bertenggernya Tidak usah pakai kabel Karena apa? Burungnya sudah wifi Jadi burungnya itu Sudah tidak lagi pakai kabel Jadi dia bisa melayang-layang Nah ini Ini tentu Penggambaran yang Futuristik ya Belum tentu burung Memang bisa melayang Tetapi artinya Tidak lagi diperlukan kabel Lanjut Kemudian sering disebut Ada istilah Kenali dirimu Kenali lingkunganmu Nah Ayo Kita bersama-sama Lihat Siapa yang tidak mengenal Dua lambang ini Harus mengenal Sebagai Generasi muda Sebagai warga Sulawesi Utara Khususnya adalah Kota Manado Pasti kenal dengan Dua lambang ini Nah jadi artinya apa? Kita hidup di Tempat di mana kita Tumbuh dan dibesarkan Apalagi di Kota Manado Dan juga di Sulawesi Utara Itu terkenal dengan Pedomanya Terkenal dengan Fas-fasnya yang sangat bagus Yaitu Kita bisa baca di bawah Logo Kota Manado Sitau Timau Tumau Artinya apa? Manusia itu Dibuat Atau Diciptakan Untuk juga berguna Atau bermanfaat Bagi sekelilingnya Ini filosofi Atau falsafat Yang sangat Bagus sekali Ini Filsafat yang sangat Luar biasa Jadi Apa yang nanti kita Lihat ini Itu akan Bagaimana kita Bisa berguna Bermanfaat Bagi sekitar Gitu Mas Faizan Jadi Jadi Kita Hidup itu Harus juga belajar Dengan lingkungan Sekitarnya Lanjut Apa yang paling Penting Karena hari ini Kita bicara Soal pariwisata Kita bisa teruskan Next Kita harus juga Mengenal Lingkungan kita Jadi selain diri kita Lingkungan kita pun Juga harus kita Kenali Misalnya apa? Flora dan fauna Di sekitar Menado Itu harus kita Kenali Oke Slidenya bisa lanjut Moderator Silahkan Jadi Ada dua hal Yang Sangat-sangat Harus dikenali Masyarakat Sulawesi Utara Yaitu yang pertama Namanya Tarsius Nah ini ciptaan Tuhan Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Tuhan Yang Maha Kuasa Yang sangat luar biasa Dan ini menjadikan Sulawesi Utara itu Terkenal ke seluruh dunia Karena Hewan Tarsius ini Hanya ada Secara spesifik Di Sulawesi Utara Demikian juga Dengan Tumbuhan yang namanya Lingwisai Lingwisai itu Bahasa Latinnya Adalah Ficus minahasai Jadi Dua Flora dan fauna ini Ini yang kita kenali dengan baik Karena dengan menyebut ini Insya Allah Atau Semoga masyarakat Di seluruh dunia Itu akan lebih mengenal Yang namanya Sulawesi Utara Dan inilah adalah Icon kita Icon daerah kita Teman-teman Tidak boleh lupa Atau bahkan Tidak boleh tidak mengerti Akan hal ini Karena Dengan Tarsius Dan dengan lingwisai ini Ini kita Jadi bangga Bahwa Di Sulawesi Utara Icon Icon binatang Dan ikon Tumbuhan kita Dengan kita mengenal ini Artinya kita mengenal diri kita Kita mengenal lingkungan kita Kita bisa membawa Potensi Wilayah ini Untuk naik Ketataran dunia Lanjut Selain flora dan fauna Apa lagi Yang kemudian bisa membuat Daerah ini Menjadi terkenal Di seluruh dunia Waruga Jadi waruga ini Juga sangat spesifik Bahkan ini sering diulas Di National Geographic Di TV-TV Internasional Apakah ada Antara waruga Dengan alien Dengan UFO Nah itu masih menjadi Pendelitian Tambahkan sekarang Demikian juga Dengan wale Wale itu adalah Rumah adat Yang ada di Sekitar kita Jadi Lingkungan mujo Itu silahkan dilihat Silahkan dilihat Di seputarnya Masih banyak Ada wale Atau kalau sudah Mulai Ilang Kalian bisa Tumbuh Atau bisa bangun Wale-wale itu kembali Jadi itu adalah Warisan nilai-nilai Luhur budaya kita Jangan dihilangkan Karena setiap daerah Setiap tempat Itu punya Ciri khas Dan salah satu ciri khas Di Sulawesi Utara Adalah wale Atau rumah adat Di sana Demikian juga Dengan seni budayanya Tentu tidak ada orang Yang tidak kenal Namanya Maengket Jadi Maengket Ini adalah tarian khas Yang Apa Sering kita Tarikan Dalam rangka Penyambutan tamu Dalam rangka Prosesi budaya Jadi antara waruga Wale dan Maengket Ini pun juga Tidak boleh kita lupakan Karena ini semuanya Adalah Merupakan warisan budaya Selain juga Tarsius Dan juga Vipus tadi Minahasai Lanjut Kita akan Kita akan Lihat apa Apa-apa yang bisa Kita wujudkan Sebagai Pariwisata Nah Teman-teman semuanya Kakak-kakak Semuanya Ada adik juga Kita belajar Ilmu itu Untuk A Kita ingat tadi Pak moto kita Manusia itu dibuat Untuk memuliakan Manusia yang lain Atau untuk Bermanfaat bagi yang lain Demikian juga Kita belajar Dulu kita belajar S3 Kenapa dulu S3 Iya kan sudah pernah S3 semua kan SD, SMP, SMA Mas Bauzan itu Sudah S3 plus Itu juga Mas Ronaldo juga Jadi artinya Dulu kita belajar Dasar Belajar Pengetahuan menengah Nah sekarang kita lanjut Kita lapisan Entitas terapan Apa yang kita miliki Sekarang kita Sama-sama Belajar di situ Jadi artinya Kita manfaatkan Apa yang dulu kita pelajari Dulu kita belajar Biologi Ilmu hayat Kita belajar Fisika Ilmu Eksak Kemudian kita belajar Sosial juga Atau Bu Hilary Belajar hukum Nah sekarang diterapkan Beliau sudah Sarjana hukum LLM Itu artinya apa Sudah menerapkan Dulu Bu Hilary Itu juga sempat Mengabdikan dirinya Di komisi 3 Komisi hukum Sekarang di komisi 1 Komisi Infocom Itu adalah Sebagai wujud dari Aplikasian Apa yang sudah dipelajari Di level dasar Jadi ketika di dasar Kita belajar Kemudian kita lanjut Menengah Dan juga kita Sekarang dalam menerapkan Jadi ilmu itu Harus gunakan Jangan ilmu itu Jangan sampai Tidak digunakan Lanjut Jadi apa yang kita Pelajari dalam ilmu Kemudian bisa kita Lanjutkan Dalam slide berikutnya Silahkan Next Nah Di mana-mana Di mana-mana Sekarang kita Sudah hidup Seperti ini Jadi artinya Manusia hidup Di kelas Seperti kita Rapat Rapat itu juga Bisa rapat langsung Seperti juga Bu Hilary sekarang Lakukan Atau Juga bisa kita Sekarang kita Perjalanan Seperti Bunikan Yang lagi ada Perjalanan ke Jogja Bandara Kita juga Tetap bisa Melakukannya Meeting secara online Seperti di kanan bawah Kanan bawah itu Banyak Cafe-cafe Dan jangan lupa Seperti slide Yang tadi awal Saya sampaikan Orang banyak Ke cafe Sekarang itu Yang ditanya Bukan menu makanannya Tapi orang banyak Di cafe yang ditanya Ada wifi Enggak gitu Di cafe itu Jadi kalau Enggak ada wifi Belum tentu Orang masuk ke cafe itu Nah Mas Rolando Mengiakan Mas Faustan Juga mengiakan Tadi Jadi Artinya Bahkan kadang-kadang Ada tips ini Supaya kita bisa Minum gratis Di cafe Gimana caranya Gampang Ke cafe Tanya Begitu tahu Ada wifi Kita tanya Ada teh Tawar gak Teh tawar kan gratis kan Biasanya Iya Biasanya kita kasih teh tawar Setelah dapet teh tawar Kita tanya ke Petugas cafe-nya Punya es batu gak Gitu Nah Es batu biasanya juga gratis Setelah es batu gratis Tanya lagi Punya gula gak Gitu Nah Setelah ada gula Ada es batu Jadilah es teh Tawar Es teh manis Gratis Ya gitu kan Yang lain cuman tambah-tambah doang Ya gitu Lanjut Nah Apa yang kemudian Bisa kita wujudkan Dengan teknologi-teknologi ini Sistem Jadi Semuanya Menggunakan teknologi cyber Jadi artinya Tidak lagi menggunakan Sifatnya mekanis Atau mekanikal Elektrik Tapi sudah cyber Lanjut Banyak orang bilang 4.0 4.0 Apa sih 4.0 itu Atau apa sebenarnya Yang dimaksud dengan 4.0 itu Nah 4.0 ini sebenarnya Dipopularkan oleh orang Namanya Profesor Klausop Ya Beliau dari Jerman Yang menerangkan bahwa Manusia itu bergerak Dari satu Teknologi ke teknologi Yang lain Dari sifatnya mekanis Kemudian sifatnya Apa Elektronik Kemudian Ada di Kontrol menjadi Menjadi sebuah Sifatnya chip Dan sekarang sudah menjadi Cyber fisik Dan Yang tidak bisa kita Hilangkan adalah Sekarang rata-rata Terhubung ke internet Kita bisa terhubung Semua Ke Webinar kali ini Tadi dibuka Oleh Mas Rolando Sekarang di Mas Fawzan Itu adalah Karena adanya Teknologi Kalau tidak ada Teknologi Mungkin Saya di Jakarta Bu Hilari juga Lagi ada meeting Di DPR Itu kemudian Tidak bisa Berhubungan Dengan baik Karena apa Karena kita Sekarang Tergantung kepada Teknologi Semua tergantung Pada internet Makanya semuanya Internet of things Ya gitu Dan Teman-teman yang ikut Webinar kali ini Ada yang namanya Sama dengan saya juga Mas Fawzan Tadi ada yang namanya Roy juga Roy banyak di Menado Jadi Saya cocok nih Kalau ke Menado Karena Orang Biasanya gak percaya Kok bisa namanya Roy juga Iya Saya sering Dijajukan Jadi Saya bilang Iya Saya juga Memang nama Roy itu Biasanya dari Menado Jadi Gak salah Anggap aja Aku Kakakmu Aku saudaramu Tapi kita Tidak bisa terpisah Dengan namanya Internet sekarang Jadi ketika di Satu tempat dan tempat yang lain Internet itu merupakan hal yang Suatu kenis saya Lanjut Nah Kemudian kita Apa yang kita Wujudkan dalam revolusi ini Nah Satu yang tidak pernah lupa Jas merah Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah Tadi kita kenal Tarsius Tadi kita kenal Ficus Minahasais Kemudian kita kenal Waruga Kita juga kenal Kita kenal Tarima Engket Dua sosok ini juga tidak boleh kita lupakan Ini adalah Dua diantara Tokoh-tokoh nasional Atau pahlawan nasional Dari Sulawesi Utara Yang pertama adalah Dr. Gerungan Samuel Yaakob Ratulangi Atau yang Sering kita kenal Sebagai Sam Ratulangi Yang sebelah kanan Adalah Maria Josephine Catherine Maramis Ini adalah Dua Sosok Yang Sama-sama bisa Mengangkat Derajat Mengangkat Marwah Mengangkat sitra Masyarakat Sulawesi Utara Untuk kemudian Level dunia Kalau kita di Jawa Kita kenal Ibu Raden Ajeng Kartini Nah Ibu Maramis ini Ini adalah Sosok Kartini juga Dari Sulawesi Utara Jadi Ibu Maria Josephine Catherine Maramis Ini adalah Juga Atau Maria Walanda Maramis Kita mengenalnya begitu Ini juga Sosok Yang membangunkan Pergerakan Di Masyarakat Sulawesi Utara Jadi artinya Generasi wanita Generasi muda wanita Waktu ditumbuhkan Semangatnya Oleh Ibu Maria Walanda Maramis Ini Atau Nama panjang Maria Josephine Catherine Maramis Ini Bikin juga Sam Ratulangi Yang kita Sangat kenal Ketokohannya Pejuang Yang kemudian Ikut bersama-sama Bagaimana Menggelurakan Semangat Masyarakat Sulawesi Utara Untuk kemudian Bersatu Membentuk Keterikatan Yang sangat bagus Kekeluarannya yang sangat bagus Seperti sekarang Lanjut Jadi jangan lupa Teknologinya sudah berkembang Tapi sejarah Kita tidak boleh lupa Nah Hari ini Kita bicara Soal Pariwisata Pariwisata Sebenarnya Sulawesi Utara Tidak Tidak sulit Sebenarnya Karena luar biasa Banyak Kalau Kita Kalau Lihat Pariwisata Selawesi Utara Luar biasa Banyak banget Kita kenal Bunaken Kita kenal Itu ada Tempat-tempat Ada puluhan wisata Saya sebut Disini ada lima Yang luar biasa indah Mulai dari Taman Nasional Bunaken Ada juga Pulau Manadutua Ada juga Taman Nasional Tenggudu Ada juga Waruga Jadi artinya Sebenarnya Kita tidak Kita tidak Kekurangan Banyak sekali Banyak sekali Potensi-potensi Pariwisata Yang bisa kita Manfaatkan Atau kita jual Disini Bahkan Setahun yang lalu Saya bicara dulu Setahun yang lalu Itu sudah Banyak kemudian Penerbangan yang langsung Dari luar negeri Langsung Mendarat Di Manado Jadi tidak Tidak lagi Harus melalui Kota-kota lain Tapi bisa langsung Mendarat Dan kemudian Setelah Mendarat di Manado Langsung Bisa menuju Ke destinasi wisata Luar biasa Tapi lanjut Next slide berikutnya Apa yang terjadi Tuhan Juga membuat Manusia itu Harus kreatif Tuhan Membuat manusia itu Juga harus Selalu Berkembang Dalam Menggunakan Otaknya Jadi Setelah kita lihat Ada memiliki Potensi Sulawesi Utara Diminta Memaksimalkan Sektor Paliwisata Ini saya kira Bukan hal yang Sulit sebenarnya Kalau kondisinya Normal-normal saja Karena Sulawesi Utara itu Selain Bali Selain juga Jogja Itu The rising star Pariwisata Indonesia Bintang yang lagi tumbuh Kayak Bu Hilary itu Bu Hilary itu Bintang yang lagi tumbuh Karena Dengan usia yang luar biasa muda Cuma Mas Ahisan Usia 23 Dulu kita Masih ngapain ya Masih Mati lulus Mati ngelamar kerja Dulu kita Masih di jalan Masih di jalan Masih di jalan 23 tahun Bu Hilary sudah Mimpin rapat Ya kan 23 tahun Anak muda menado Anak muda Sulawesi Terus bangga Kalian punya Bu Hilary Beri kita lasut Di usia yang sangat muda Sebagai anggota DPR termuda Waktu itu Memimpin rapat Dan rapatnya Keras waktu itu Sebagai anggota DPR termuda Dijamping anggota DPR paling senior Saya tidak mengatakan tua Anggota DPR paling senior Itu memimpin rapat Pertama DPR untuk periode 2019-2024 Jadi luar biasa Jadi artinya apa Dengan gabungan ini Kan ada dua unsur ini Ada unsur anak muda Ada unsur pariwisata Kalau unsur pariwisata Yang kita bicarakan di sini Ini sebenarnya Tidak kesulitan ya Gunakan Bahkan sudah masuk Cagar biosfer UNESCO Nah tapi Nah ini ada catatan juga Dari Bank Indonesia Untuk pengembangan Sektor pariwisata Bahkan Meskipun Di sektor pariwisata Dispar Sulu Sudah menyiapkan Aplikasi yang namanya Pasiarjo Ini aplikasinya Apa Manado banget ini ya Pasiarjo Itu adalah Aplikasi untuk kita masuk Mengklik di dalam Gadget kita Supaya kita bisa langsung Nah Tuhan itu Memberikan cobaan Tuhan itu memberikan kita Manusia itu Untuk berkembang Apa cobaannya Lanjut Slide berikutnya Slide berikutnya Inilah cobaan yang dialami Tidak hanya oleh Masyarakat menadu Tidak hanya Dialami oleh Masyarakat Sulawesi Utara Tidak hanya Dialami oleh Masyarakat Indonesia Tapi Dialami oleh Seluruh masyarakat dunia Nah Inilah Kita sering mendengar ini Kalimat ini Aduh Kepala picah Kenapa kepalanya picah Kepala picah Kenapa Para wisata kita Terusik oleh Virus Corona Jadi picah Kepala kita Benar Ini ungkapan Dari kakak-kakak Ungkapan dari Kawan-kawan di sana Karena apa Karena Begitu ada Corona Apalagi Corona itu Awal pertama Dari Wuhan Setahun yang lalu Otomatis Tadinya koneksi langsung Antara Menado Wuhan Menado Beijing Itu stop Plus Otomatis apa Pariwisata Terhenti semuanya Yang teman-teman Biasa Kemudian Mendapatkan akses Wisatawan Manca Negara Tertutup semuanya Dan kita alami Dalam 3-4 bulan pertama Bagaimana Hotel-hotel Bagaimana tempat-tempat Wisata Itu tertutup Bunikan Selamat bergabung Ya Semoga-moga Sehat semua di jalan Nanti Kita ketemu Bunikan Di sini Ya Kemudian Bagaimana virus Corona ini Berdampak pada Pariwisata Sulawesi Utara Besar Jauh dampaknya Ya Luar biasa Meskipun ada gerakan bisa Gerakan bisa itu Gerakan bersih Indah Sehat Dan aman Ya Gitu Tapi ini Agak sulit Untuk bisa membangkitkan Pariwisata Kenapa Semua terkena Dampak pandemi Pemerintah Juga berupaya Betul Bersama-sama dengan Rakyat Itu Untuk bahu-membahu Melawan Atau menangkal Ini Tapi ya Namanya Pandemi dunia Kita juga Barusan Kemarin Beberapa hari yang lalu Presiden menyampaikan Sudah ada virus Corona yang Kemudian bisa kita lawan Dengan vaksinnya Insya Allah Semoga Vaksin itu Sekarang sedang diteliti Oleh BP POM Untuk nanti 1,2 juta vaksin Ditambah 1,8 juta Ditambah Bahannya yang Sekarang lagi diolah Di Wio Farma Itu akan bisa Kemudian Digunakan Untuk menangkal ini Tapi Ya apakah Bisa bangkit Begitu saja Belum tentu Perlu Peranan kita Terutama dari Generasi muda Jadi pariwisata sulit Harus bersiap Untuk sambut New normal Apa itu new normal Kenormalan baru Ya gitu Tadi saya sebelum mulai Juga menggunakan masker Kemudian sekarang dibuka Ya Artinya apa Kita semua harus Menerapkan Protokol kesehatan Semuanya Meskipun kita webinar Tapi kita juga harus Terhati-hati Karena siapa tahu Satu layar Kita sharing dengan Teman yang lain Yang ada di samping kita Jadi kita tetap harus Berhati-hati Pariwisata sulit Juga masuk ke Tatanan hal yang baru Kemudian ada New Bunaken Itu wisata baru Di tengah pandemi Kita harus Bisa juga Menyiapkan Untuk Datang tatanan Next Selanjutnya Jadi ini adalah Perubahan Perilaku kita Yang harus kita ubah Karena apa Untuk menyongsong ini Supaya manusia itu Harus terkreatif Kita masuk ke slide berikutnya Nah Bagaimana cara Anak muda Anak muda itu banyak Yang kemudian Bisa manfaatkan Sebelum kita bisa Secara Fisik Atau secara Nyata Kita bisa melakukannya Secara maya Kita bisa melakukan Banyak hal yang bisa kita lakukan Juh Sekarang banyak orang Bisa membuat animasi Di sini ada Contoh-contoh film Ada Avatar Ada kemudian IT Yang dibintang oleh Pris Rochnian Yaitu pemeran James Bond Bahkan Ada Artemis Ada juga Gundala Film Indonesia Artinya apa Kita juga bisa Membuat atau berkreasi Dengan menggunakan Hal seperti ini Nah Apakah kita bisa berkreasi? Bisa Dan apakah Tokoh-tokoh yang kita Kenal itu Hanya tokoh-tokoh Di film saja? Tidak Tidak Bahkan Anggota DPR Yang kita Banggakan pun Itu Juga bisa kita filmkan Wah gitu Bu Hillary ini Saya mencoba Memfilmkan Bu Hillary Bagi kita lasut Jadi Coba kita putar film Anak-anak muda Generasi muda Itu akan bisa melihat Bagaimana Kalau film itu Seolah-olah Dibintangi Oleh Bu Hillary Nah gitu Coba kita putar Nanti ada juga Selain Bu Hillary Meskipun Berikutnya Sosok berikutnya Adalah Bu Niken Yang lagi ada di Jogja Nah Nah ini Kalau Bu Hillary Bu Hillary main film Kayak gini nih Nah Ini Ini Kalau Bu Hillary Belum bisa nonton Akhirnya bisa informasikan Bu tadi barusan main film Nginya dibuat Sama Jadi Nah Jadi Ini mungkin Bu Hillary Mohon maaf nih Bukan Bukan Apa Maksud Nah ini Ini jadi Jadi Pemeran Jensel Ya Jenselnya Saya ganti Juga Bileg Atau Baskan Bermain Di Bagaimana Film Yang lain Nah ini Jadi Dengan Mengenakan Teknologi Adalah Adalah Berkita Langsung Apa Yang bisa Dibuat Semuanya Bisa Dibuat Parbiasa Jadi Artinya Memungkinkan Orang untuk Kemudian Melangka Dan ini Bisa kita Beri dengan Background Kita bisa beri Dengan Imbuan-Imbuan Visata Kita bisa Beri Orang Untuk Kemudian Bisa Bisa Seperti Ini Tidak Tidak Bisa Bisa Lihat Nah ini Gak Apa-apa Nanti Biar Nanti Disiap Sama Bunikan 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 Juga Bisa Main Film Kita Putar Filmnya Bunikan Jadi ikan dari Cleopatra itu kayak gini jadi film-filmnya sudah saya pilihkan yang beda dengan Bu Hilary, karena genre-nya beda kalau itu film-film tentang penyara film-film tentang bujaya dengan teknologi memang semuanya memungkinkan sekarang kita buat orang itu menjadi orang lain, atau bahkan kita gunakan sebagai apa promosi hal yang lain saya mengharap gunikannya sudah lama ya, karena saya adik kelas beliau, nah dulu waktu mahasiswa kayak gini nah ini kalau menjadi ratu kalau kemudian menjadi ratu itu potongannya seperti ini dan orang melihat ini juga harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, kita juga bisa salah nanti mengira ini adalah beliau sebenarnya, padahal ini semua adalah animasi, semua adalah kecanggihan teknologi, semua adalah merupakan hal yang kita buat bisa kita kreasi dengan teknologi, jadi teknologi memang benar-benar ada di tangan kita ya, tadi Profesor Klaus Schwab tadi mengatakan 1.0 4.0 nah ini kita juga bisa melihat bahwa dengan teknologi ini kita bisa membuat sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada baik, kita kembali ke slide baik gitu jadi itu contoh ya dua contoh dari bagaimana apa namanya teknologi itu bisa merubah yang tadinya tidak ada kemudian bisa menjadi ada lanjut setelah slide yang ini setelah slide yang movie next ya inilah yang bisa kita hadapi sekarang jadi kemarin Joe kalau kita tidak bisa pariwisata langsung kita bisa menggunakan pariwisata secara online itu yang kita lakukan sekarang webinar ini adalah merupakan salah satu solusi juga teman-teman kakak-kakak adik-adik yang tidak bisa ikuti seminar langsung dulu kita kalau mengadakan acara dengan Kominfo semacam ini biasanya kita ada di hotel langsung kemudian kita bertemu sekarang ada protokol kesehatan yang belum membolehkan kita bertemu dalam kapasitas yang banyak maka kita selenggarakan webinar ini web seminar atau webinar ini jadi seminar yang ada di web ini banyak juga yang mengugitinya dengan Google semacam ini jadi artinya tidak lagi menggunakan gadget tidak lagi menggunakan handphone atau PC tapi menggunakan Google yang bisa kita pakai di mata kita jadi secara realistis ini bisa dimanfaatkan kalau untuk wisata kita seolah-olah berada di Waruga kita seolah-olah berada di Munaken kita seolah-olah berada di Pulau Manado Tua kita seolah-olah berada di tempat-tempat wisata yang lain di Sulawesi Utara luar biasa padahal kita hanya berdiam atau kita hanya duduk di satu tempat-tempat dengan program-program yang ada kita bisa manfaatkan ini peranmu generasi muda Joe jadi kalian bisa bikin animasi kalian bisa bikin foto-foto selain selfie-selfie dokumentasikan lingkunganmu seperti tadi kenali dirimu kenali lingkunganmu kemudian foto-foto itu bisa dirangkai bisa bermanfaat untuk teman-teman kami-kami di Jakarta kami-kami di Sumatera kami-kami di Jawa kami-kami di Kalimantan dan di wilayah lain belum banyak mengenal Sulawesi Utara jadi dengan kalian mempromosikan wilayah itu sendiri kalian sudah ikut bahu-membahu dengan pemerintah ikut mempromosikan dan ikut menjadi solusi dari bagaimana melawan pandemi lanjut hampir sampai pada kesimpulan nah ini permasalahannya era informasi memang juga harus hati-hati ini ada membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan ada peluang baru untuk membangun perbaik pendidikan sampai dengan demokrasi tapi ini juga perlu diimbangi dengan tersediaan perangkat legal untuk mencegah kejahatan baru fraud dan juga ekses-ekses negatif lanjut ada permasalahan karena orang di bidang teknologi itu meskipun kita bisa menggunakan Google untuk mengakses apapun tapi kalau tidak hati-hati lanjut orang akan bisa ketemu semacam ini jadi di satu sisi dia seolah-olah sebagai model wanita cantik di sebelah kanan padahal dia mengaku seorang atlet wah atlet gagah kayak Mas Fauzan atau kayak Mas Honaldo kalau saya gak gagah saya orangnya kecil tapi ternyata di balik komputer orangnya gembrot kayak gitu gendut jadi harus hati-hati belum tentu foto yang ada di icon itu yang ada di DM yang ada di kemudian profile itu foto benar orang banyak menggunakan foto-foto yang tidak benar lanjut atau bahkan banyak generasi muda yang terjebak pakai foto-foto pakai video tapi malah membuat seperti ini nah ini gak boleh jangan ini jangan ditiru ini contoh kakak-kakaknya tidak bagus lanjut karena apa? karena kemudian malah membuat video-video kayak gini nah ini yang sempat beberapa waktu yang lalu tapi yang lagi nge-top lagi nge-hit sekarang berikut ini lanjut ini sudah sampai 72% sudah sampai 74% bahkan terakhir saya bilang sudah 78% ini sudah jadi tinggal tinggal kita tunggu ya gitu nanti bagaimana ini hati-hati jangan kemudian kameramu justru malah buat kayak gini nah apa sekarang peranan generasi muda ini generasi muda harus bisa teladani bagaimana ketokohan samratulangi tadi ya gitu ini imboannya sangat bagus dan kita tahu ada menteri pemuda kita Pak Sayenuddin Amali yang menteri Menpora ke-13 yang itu memberikan tantangan untuk generasi muda demikian menekom-menpo kita juga Pak Plata Pak Joni Plata juga menyampaikan bagaimana penggunaan teknologi informasi itu disebutkan dengan bagus era informasi itu juga harus diadabkan anak muda dan ada yang menarik ada tiga kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh Sulawesi Utara ini statement dari Bu Hilary Brigitta Lasut yang paling kanan jadi kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan baca ini baik-baik supaya apa kita semua bisa bersama-sama dengan Bu Hilary bisa bersama-sama dengan saya bisa bersama-sama dengan bunikan itu apa untuk mengembangkan untuk mengangkat daerah kita lanjut apa yang bisa kita wujudkan di sini ya gitu jadi ada tantangan global ada pariwisata ada pandemi nah sekarang generasi muda yang kemudian menjadi tampung nah ini kita bisa menggunakan media masa ini Bu Hilary bersama-sama dengan saya waktu itu ya sama-sama juga dengan apa teman dari partai yang lain ya kita waktu itu tentang bicara siapa suruh ke DPR gitu ya jadi bagaimana waktu itu kita cerita saya waktu itu masih anggota dewan Bu Hilary anggota dewan terpilih yang masuk ya kemudian kita bercerita apa yang bisa kita wujudkan untuk membangun daerah kita lanjut banyak hal yang bisa dilakukan nah misalnya apa misalnya generasi muda harus menjadi pilar penting menjaga kedaulatan maritim ya ini tokoh dari apa apa profesor di Kominfo ya itu Prof. Henry Subiakto kita bisa lihat apa yang dan ini dijawab oleh Bu Hilary ya ini menarik ini Bu Hilary siap bawa generasi muda sulut go internasional ayo Joe ini sudah ada yang tokoh kalian yang bisa membawa kita bisa bersama-sama dengan Bu Hilary bahkan Bu Hilary disebut generasi Z menjadi anggota DPR termuda jangan sia-siakan kesempatan ini ini kesempatan luar biasa mas kesempatan yang bisa kita gunakan karena apa dengan demikian kita punya wakil di DPR apalagi di Komisi 1 lanjut ya next ini yang bisa kita gunakan bersama-sama kita bisa bahu-membahu dengan Bu Hilary ada bunikan di kominfo yang kemudian juga kita bisa bersama-sama nanti akan saya sampaikan bagaimana sinerginya ya Bu Hilary sebut generasi muda tidak tawarkan pengalaman ya tapi melainkan ide dan gagasan karena ini ada sinergi bagaimana yang generasi senior itu kemudian mencoba memberikan pengalaman tapi pengalaman tidak bisa jalan tanpa ide dan gagasan dari anak-anak muda ya generasi milenial masuk Senayan ini momentum anak muda dan perang Jasi muda di Pilkada Sulut kemarin itu apa perangannya itu banyak hal yang bisa kita pelajari sudah lanjut dan Bu Hilary tidak hanya punya ide dan gagasan sudah berbuat jadi kita bisa lihat ini yang dilakukan 100% gajinya di alokasikan untuk penanganan corona dan sudah ada faktanya di tengah itu bagaimana membagikan APD bagaimana rapi tes dibagikan di puskat meskipun ini bukan tugas Komisi 1 ini ini sebenarnya tugas Komisi yang lain tapi luar biasa bagaimana selaku wakil rakyat di Dapil Sulawesi Utara ini memang harus berbagi bersama-sama tapi apa sebenarnya tugas DPR lanjut ini saya bantu Bu Hilary supaya gampang jadi staffnya juga gampang mengaplikasikan tugas-tugasnya jumlah penduduk kita 278 juta ada 575 anggota RIWAN dalam 9 fraksi Bu Hilary masuk fraksi Nasdem fraksi Nasdem itu anggotanya 59 di DPR jadi 59 anggota fraksi bersama-sama dengan Bu Hilary itu menyalurkan aspirasi masyarakat dan Bu Hilary masuk di Komisi 1 ada 11 komisi Komisi 1 salah satu mitranya adalah Kominfo komunikasi dan informatika yang ada bunikan di dalamnya dan ini apa tugasnya jadi kalau kakak-kakak lihat ada masalah di KEMHAN masalah di Antara KPI di One Pass RRI TVRI nah itu adalah peran daripada Bu Hilary jadi jangan ditanya Bu Hilary kenapa gak bagi-bagi traktor kenapa gak bagi-bagi padi kenapa gak bagi-bagi benih bukan itu tugasnya tugasnya adalah memberikan informasi dan komunikasi memberikan pemaparan dan juga kemudian dengan membantu media seperti ini karena tugasnya memang sendiri-sendiri dan tugas di Komisi 1 itu luar biasa banyak luar biasa berat lanjut termasuk juga undang-undang banyak yang kemudian sekarang next ada yang mengeluhkan bagaimana undang-undang itu kenapa tidak dimudahkan ada undang-undang penyiaran ada undang-undang RTRI ada perlindungan data pribadi yang sekarang kita tunggu finalisasinya saya sempat ikut membuat waktu itu revisi undang-undang ITE dan lain sebagainya jadi yang ada hubungan dengan Kominfo itu adalah tugas jadi Komisi 1 jadi tugas para staff-staff Bu Hilary adalah menjaring aspirasi dari masyarakat sampaikan kepada Bu Hilary Bu Hilary yang kemudian nanti mendorong kepada pemerintah kepada Kominfo untuk kemudian menyalurkan itu kepada masyarakat jadi kalau ada misalnya kekurangan Wi-Fi artinya bukan minta ke Bu Hilary bukan Bu Hilary yang kemudian nanti akan mencoba mengupayakan itu bersama-sama dengan pemerintah jadi pemerintah yang bertugas tapi pemerintah tepat sasaran karena apa ada wakil kait yang ada di sana oke kesimpulannya sekarang kita hampir masuk ke kesimpulan nah semua tidak bisa terlepas dari teknologi presiden kita Pak Jokowi pun juga tidak bisa meninggalkan teknologi rapat-rapat ya kalian generasi muda Sulawesi Utara jangan kalian bilang wah masa kita pakai teknologi presiden tidak pakai presiden pun juga pakai jadi tidak ada bedanya sekarang antara presiden wakil rakyat pemerintah dan juga rakyat ya semua pakai teknologi informasi semua dipaksa dipicu di era pandemi ini tapi juga ada hikmahnya juga semua menggunakan IT untuk berkomunikasi lanjut jadi tidak hanya presiden tapi masyarakat yang ada di daerah-daerah kaki lima penjual asongan nah ini kalau kita sering lihat penjual roti di pinggir jalan roti itu sekarang tidak hanya mereknya saja roti enak itu enggak tapi sudah www.multisari.com wah gitu ya kan gerobak-gerobak yang ada di dekat mall di Manado itu ya itu sekarang bilangnya gaul.com ya gitu truk yang ada di sepanjang rute Trans Sulawesi dari Manado Gorontalo Majene sampai ke Makassar itu belakangnya sudah lagi tidak lukisan-lukisan derita sopir tiada akhir itu enggak tapi sudah www.gemes.com wah gitu jadi jadi sopir truk pun sudah mengerti istilah-istilah IT anak muda generasi muda Juh jangan kalah gitu lanjut jadi semua teknologi juga bergerak ya gitu alat-alatnya juga bergerak kalian yang masih pakai komputer besar sekarang sudah ganti ke gadget sudah ganti ke alat-alat yang bentuknya luar biasa seperti ini bahkan bentuknya sudah seperti ballpoint ballpoint dipakai bisa menyala presentasi ballpoint juga bisa menyala keyboard jadi keyboardnya pun virtual semacam ini lanjut itulah yang ada jadi kesimpulan sekarang jadi apa nah ini ini sedikit pengalaman anak muda kalian bangga kalau nanti sesaat kita punya menpora pertama tapi wanita nah itu tidak itu tidak tidak apa bisa saja itu terjadi pada Bu Hilary saya berdoa semoga Bu Hilary terus berkembang nanti maju tidak hanya anggota dewan tapi juga bisa nanti maju ini pengalaman waktu dulu saya menjadi R45 menjadi menpora lanjut jadi ini memegang generasi muda ini yang sebelah kiri atas itu Menteri Pemuda pertama kita namanya Pak Wikana jadi beliau Menteri Pertama saya ke-11 ya kalau Pak Saino tidak amali ini ke-13 yang ada sekarang jadi banyak yang bisa kita kerjakan rally sebelah kiri bawah itu itu juga merupakan bagian dari bagaimana anak muda itu menggunakan ilmunya menggunakan teknolog menggunakan hobinya untuk bersama-sama dengan anak muda yang lain lanjut bahkan kita bisa menyalurkan hobi yang lain yaitu olahraga nah ini gedung Kemenpura yang lantai 11 kalau kalian anak muda kalian harus berani turunin gedung itu kalau gedung Kominfo mungkin tidak sampai lantainya 11 tapi Menteri Kominfo siapa tahu boleh juga turun Pak Johnny Plata dari lantai atas ke lantai bawah untuk menunjukkan generasi muda ini banyak hal yang bisa lakukan selagi muda Jo ayo gunakan waktumu gunakan kemampuanmu gunakan tenagamu untuk Indonesia terakhir kita sampai pada kesimpulan apa yang harus kita lakukan di era pandemi ini nah pandemi COVID ini membawa perubahan besar dalam keadaan kehidupan semua menjadi new normal semua ikut protokol kesehatan peluang dan keharusan penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk semua bidang tadi sudah kita lihat pariwisata tidak bisa serah langsung oke kita pakai teknologi informasi termasuk media edukasi untuk pariwisata tapi ini yang penting penggunaan TK perlu dimainkan penerapan hukum ITE ini yang nanti akan disampaikan juga oleh bunikan untuk menjaga adanya new crime perjahatan baru fraud dan juga eksekses negatif jadi ini pemaparan dari Bu Hilary Brigita Lasut dan saya yang saya rumuskan dan lanjut apa yang bisa kita wujudkan nah ini ini animasi saja kita dulu konon itu kalau kata Charles Darwin itu dari makhluk yang paling sebelah kiri itu ya belajar tegak belajar berdiri belajar pakai peralatan akhirnya sampai kepada kita penggunaan komputer bahkan gadget tapi bentuknya sama Mas Fawusan antara yang kiri paling kiri dan paling kan sama jadi kalau orang sudah menggunakan gadget pegang gadget ya sama dengan yang paling kiri karena kita diciptakan oleh Tuhan itu semua sama dan kita ingat sekali lagi si tau timau tumau tau artinya apa manusia itu memang diciptakan oleh Tuhan untuk berbakti berbuat untuk sesamanya dan itu kembali ke kita semuanya kian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat bagi kita semuanya Tuhan memberkati waalaikumsalam terima kasih banyak Pak Roy saya sampai terkesima berulang-ulang kali nih jeleng-jeleng kepala ketawa-ketawa jadi kesimpulannya saya mau kalau dalam dunia politik itu ada istilah namanya TSM Pak Roy terstruktur sistematis dan masif tapi kalau dalam pemahaman di hari ini itu saya bilang TSM juga cuma namanya terstruktur sistematis dan menghibur jadi M-nya M-nya itu diganti menghibur Pak Roy siapan masif saya coba saya coba mengutip dari apa namanya kutipan yang tadi disampaikan oleh Pak Roy yaitu tentang kenali dirimu kemudian kenali lingkunganmu ini sangat luar biasa jadi kita memang harus mengenali lingkungan kita untuk kita bisa mengetahui lebih jauh lebih jelas tentang apa yang ada di sekeliling daerah kita kita tahu bahwa ada beberapa aspek ya Pak Roy ada beberapa aspek ketika kita ingin membuat satu daerah menjadi daerah pariwisata ada catatan kecil saya yaitu wisata alam wisata bahari wisata religi wisata budaya wisata sejarah kemudian wisata kuliner kemudian ada juga wisata adat istiadat ada juga wisata kreatif itu ada semua di Sulawesi Utara itu ada semua di Sulawesi Utara dan sudah disampaikan oleh Pak Roy tadi semua sudah disampaikan semua saya ada catatan juga dari yang disampaikan oleh Pak Roy tadi dalam sisi apa namanya aspek wisata hewan atau wisata alam itu tadi sudah diperkenalkan kembali untuk generasi muda yang hadir di siang hari ini yaitu Tarsius dan Lengwesei Lengwesei saya bukan orang Menado Pak Roy siap sama tapi saya Roy nama Menado kalau saya orang timur tapi dari Ambon jadi saya juga baru tahu juga ini ini pengetahuan baru buat saya kemudian ada wisata juga wisata budaya yaitu Waruga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Roy kemudian ada wisata sejarah juga Dr. Samratulangi Ibu Maria J. Maramisi Maramis ini adalah tokoh-tokoh nasional di sana yang bisa kita jadikan sebagai salah satu spot atau objek wisata sejarah pengetahuan saya Dr. Samratulangi itu beliau adalah satu di antara dua orang yang menolak piagam Jakarta sehingga lahir Pancasila kalau tidak salah begitu ya Pak Roy ya ya gak apa-apa itu bagian dari sejarah betul itu bagian dari sejarah jadi saya juga menyampaikan makanya saya kalau salah boleh diklarifikasi kemudian ada juga wisata Bahari wisata Bahari ada yang tadi sudah disampaikan dan ditayangkan oleh Pak Roy yaitu wisata Bunaken wisata Bitung Likupang Waruga Taman Waruga dan sebagainya ini sungguh sangat luar biasa sudah disampaikan secara terstruktur dan sistematis oleh Pak Roy dan dikemas dalam bentuk yang sangat menghibur untuk teman-teman semua yang ada di rumah saya secara pribadi sangat mengapresiasi mengucapkan terima kasih kepada Pak Roy atas pemaparan yang disampaikan wejangan yang disampaikan sungguh sangat luar biasa tapi saya ada sedikit pertanyaan Pak Roy untuk Pak Roy sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab kira-kira Pak Roy teman-teman di rumah ini kan rata-rata generasi milenial generasi muda yang aktivitas sehari-harinya itu selalu menggunakan gadget karena itulah perkembangan zaman kira-kira dari Pak Roy ada tips gak tips yang tips unggul lah tips yang betul-betul terbaik tetapi simpel kepada teman-teman yang ada di rumah untuk bagaimana cara mentransmisikan gadget tersebut sekaligus bisa membantu pengembangan prospek pariwisata yang ada di Sulawesi Utara Pak Roy ya gak usah jauh-jauh masalah usah jadi artinya dan gak usah terlalu repot-repot pakai hobi saja kalau teman-teman kakak-kakak itu hobi selfie pakai gadget untuk selfie sekarang selain selfie kenali lingkungannya kita juga memotret sekitar dan itu kita sampai ke jangan cuma foto doang dikasih narasi dikasih narasi ini ada di mana begitu ada di mana kemudian sampaikan juga mungkin lokasinya pakai share locknya itu akan bisa membuat apa yang kita lakukan dengan gadget positif yang penting itu jadi gunakan gadget ini setelah positif gunikan nanti mungkin akan cerita bagaimana kita sebelum sharing kita sharing dulu kita pilih-pilih dulu mana yang penting jadi intinya gak usah pusing-pusing dengan apa yang ada teknologi ini sudah ada yang buat sudah ada yang menciptakan ya kita gunakan sebaik-baiknya tapi ya ingat satu lagi yang penting jangan digunakan itu hal yang negatif jangan buat yang video-video yang 19 detik itu 19 detik itu jangan ditiru buat 1 menit buat 2 menit tapi tentang pariwisata itu lebih berguna ya betul terima kasih Pak Roy sebenarnya 19 detik tidak apa Pak Roy yang penting kontennya pariwisata yang penting kontennya pariwisata kan begitu soal durasi itu gak jadi masalah yang penting kontennya itu begitu ya Pak Roy jadi Pak Roy ini untuk sepengetahuan teman-teman semua Pak Roy ini kegiatan pertama saya dengan beliau dan saya sangat terkesima karena beliau ini disamping sebagai pakar telematika yang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat secara umum beliau juga merupakan mantan wakil rakyat dua periode dua periode itu bukan hal yang gampang kalau untuk teman-teman yang berpolitik pasti tahu itu dan beliau juga mantan menteri pemuda dan olahraga tapi beliau tetap humble tetap merespon orangnya responsif kemudian ekspresif inilah Pak Roy tampil dengan apa adanya terima kasih Pak Roy sekali lagi saya juga ingin menyapa Ibu Niken yang baru datang Pak Roy jadi Ibu Niken baru bergabung saya ingin menyapa beliau apa kabar Ibu Niken selamat pagi menjelang siang Ibu kabar baik dong Pak Sel baik ini kegiatan kedua kita sama Ibu Niken dahulu Ibu Niken sebagai sekjen kominfo saat ini Ibu Niken sebagai staf SUS bidang IKP transformasi digital dan hubungan antar lembaga salam sehat Ibu Niken salam sehat Bung Bawasan Mas Rom dan juga Ibu ya Ibu Niken Mbak Niken di kakak kelas ini Mas Volsan oh kakak kelas waduh luar biasa tapi mohon maaf Ibu Niken mohon maaf Ibu Niken gambarnya belum aktif kameranya belum aktif Bu Niken kita juga teman-teman pengen ngeliat Ibu Niken secara langsung wah baik ini dia Ibu Niken yang kita tunggu-tunggu juga gestar di hari ini baik terima kasih Bu Niken semoga selamat sampai di tujuan dan kami masih menunggu pemaparan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Niken untuk teman-teman yang ada di rumah tapi saya juga ingin menyapa kembali Pak Dimas Aditya Nugraha beliau merupakan koordinator audiovisual dan media sosial Direkturat Pengelolaan Media di JTKP saya juga perlu menyapa beliau selamat pagi Pak Dimas selamat pagi Pak Dimas selamat pagi menjelang siang mungkin beliau masih melanjutkan kesibukan atau mengontrol audio di kegiatan di pagi hari ini untuk itu saya ingin mempersingkat waktu karena kita masih ada sesi tanya-jawab setelah ini jadi saya ingin mempersilahkan dulu untuk Ibu Niken kalau memang berkenan sambil di jalan sambil memberikan pemaparan singkat juga boleh yang penting dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Niken baik terima kasih Bung Falzer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam untuk Bapak Ibu adik-adik semuanya Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang saya hormati Ibu Hilary Brigita Lasut anggota Komisi 1 DPR RI yang kita banggakan dan juga narasumber kita pakar telematika Bapak Roy Suryo luar biasa presentasi dari beruntung adik-adik yang mengikuti generasi muda betapa Ibu Hilary masih sangat muda tetapi sudah mempunyai peran di tingkat nasional maka kita patut berbangga ya khususnya untuk adik-adik para pemuda-pemudi di Sulawesi Utara yang mempunyai wakil yang luar biasa dan adik-adik bersyukur tadi presentasi dari Pak Roy Suryo itu betul-betul mencerahkan membuka bawasan kita bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan pariwisata dan tentunya pariwisata pada saat sekarang ini di masa pandemi mempunyai tantangan yang luar biasa jadi silakan materi saya bisa ditampilkan jadi pada saat pandemi seperti sekarang ini dimana masyarakat itu terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa pada kehidupan atau kehidupan masyarakat selamat menikmati selamat menikmati teman-teman Pak Roy bisa mendengar suara saya Pak Roy? bisa-bisa sangat bagus baik mungkin dibunik sudah masuk lagi sudah masuk sudah bisa suara saya baik-baik sudah bisa baik terima kasih jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa saat ini terjadi perubahan pola hidup masyarakat yaitu stay at home lifestyle kita bekerja dari rumah belajar dari rumah beribadah di rumah dan kemudian ada perubahan kebutuhan hidup yaitu megastiff kedua itu bottom of the pyramid jadi kebutuhan hidup kita itu benar-benar terjadi perubahan dimana kalau tadinya misalnya tahun kemarin itu kehidupan kita sudah berada mendekati puncak piramiden yaitu pada aktualisasi diri kemudian juga self-esteem jadi kebutuhan-kebutuhan kita tidak lagi kebutuhan dasar primer sekunder tetapi sudah pada kebutuhan tersier yaitu kebutuhan misalnya bermisata itu merupakan kebutuhan tersier karena kebutuhan kita kembali ke kebutuhan dasar yaitu makan kesehatan papan itu yang menjadi kebutuhan saat ini jadi kebutuhan kita itu kembali ke basic nah disinilah yang menjadi permasalahan pada dunia pariwisata yaitu ketika masyarakat mengutamakan kebutuhan kebutuhan makan minum papan dan kesehatan sehingga dunia pariwisata itu mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan apalagi adanya go virtual go virtual ini semua aktivitas basisnya adalah internet sehingga kunjungan-kunjungan ke daerah wisata itu menjadi sangat minim sekali nah yang keempat adalah adanya komunitas-komunitas yang lebih berempati bergantung merasa saling membantu gotong royong itu terbentuk di saat pandemi ini next lanjut ya silakan panitia bisa ya kondisi misman di Indonesia itu mulai ini data-data bulan juni kalau kunjungan misman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan juni itu berjumlah 160.282 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 88,82% dibandingkan pada bulan yang sama kunjungannya adalah 1.434.103 kunjungan jadi kunjungan 160.000 ini pun kemungkinan terjadi pada saat sebelum PSBB jadi pada saat Januari ataupun Februari begitu ya nah kunjungan misman pada tiga pintu besar dari 26 pintu masuk utama bulan juni dibandingkan sebelumnya murah rai itu penurunannya 100% Soekarno-Hatta penurunannya 99,52% Batam penurunannya 98,98% nah berdasarkan kebangsaan kunjungan misman bulan juni dari berbagai pintu masuk kunjungan tertinggi itu Timor Leste kemungkinan juga ini pun melalui perbatasan Atambua ya 82 476 dan kemungkinan juga bukan wisata tetapi kunjungan masalah perdagangan ataupun ekonomi kemudian Malaysia sejumlah 22.757 kunjungan Tiongkok ini tentu menurun drastis apalagi di Sulawesi Utara yang ada penerbangan langsung dari Tiongkok ketika PSBB dan di Tiongkok pada awal-awal pandemi itu mereka lockdown tapi kalau Indonesia PSBB jadi kunjungannya itu menurun sangat drastis Filipina kemudian Papua New Guinea kunjungannya 12.263 kunjungan next lanjut 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 saja nah ini lanjut next lanjut nah ini kunjungan wisatawan tadi kalau dilihat dari grafik betapa sangat turun ya wisatawan dari mancanegara yang datang ke Indonesia next lanjut lanjut nah ini dampak dari COVID itu sektor perhotelan restoran hingga sektor lainnya mencapai 85,7 triliun terdiri dari sektor hotel itu 30 triliun restoran 40 triliun maskapai penerbangan itu setara 11,7 triliun tur operator itu 4 triliun sebanyak 2.000 hotel dan 8.000 restoran menyatakan tutup operasionalnya dan sekitar 95% tenaga kerja di sektor pariwisata dirumahkan ini data bulan Juli memang pariwisata merupakan bidang yang mendapat pengaruh atau dampak yang paling tinggi pada saat pandemi ini next selanjut nah tentunya berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah di sektor pariwisata untuk pemulihan atau di era adaptasi baru ini dengan kerjasama dengan tentunya dunia swasta memberikan diskon tiket domestik yang bisa dimanfaatkan wisatawan rata-rata antara 51,4% untuk 25% dari kapasitas tempat duduk dalam satu penerbangan memberikan insentif pajak untuk hotel restoran memberikan subsidi kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar 3,3 triliun menyusun protokol kesehatan sektor parikraf sebagai upaya perlindungan terhadap wisatawan dan pelaku usaha mendorong pergerakan wisata nusantara dengan terus melakukan kampanye promosi wisata dan mendorong dilakukannya pertemuan-pertemuan dari instansi pemerintah korporasi di destinasi-destinasi wisata di dalam negeri next jadi pemerintah juga terus berusaha untuk bisa meningkatkan kembali kunjungan wisata jadi adaptasi kebiasaan baru di tempat wisata ini sekarang betul-betul disiplin diterapkan memastikan tetap sehat sebelum keluar rumah selalu pakai masker hindari menyentuh wajah jaga darah minimal satu meter kanan kiri sering cuci tangan pakai sabun dan menggunakan hand sanitizer mandi ganti pakaian segera sampai di rumah jadi ini apa diterapkan untuk kita semua yang akan berpariwisata atau melakukan perjalanan next dan kaitannya dengan pariwisata tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo bahwa untuk meningkatkan pariwisata itu tentunya dukungan akses internet sangat diperlukan sekarang ini pengguna internet sangat besar yaitu sudah 175 juta masyarakat pengguna internet next selanjut dan tentunya akses internet ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mempromosikan pariwisata Bakti Kementerian Kominfo ini memfasilitasi akses internet di 10 destinasi pariwisata prioritas jadi untuk wilayah-wilayah tersebut kami betul-betul membangun infrastruktur agar para Wisman atau wisatawan dalam negeri domestik bisa lancar di dalam komunikasi khususnya ketika datang pada 10 destinasi pariwisata prioritas next selanjut dan konten konten digital baik itu dengan berbagai platform tadi disampaikan oleh Mas Roy Suryo promosi pariwisata sekarang ini lebih diutamakan melalui media digital kalau dalam satu menit saja informasi yang masuk kemudian di-share di Facebook ada 1,3 juta informasi kemudian kalau WA itu 59 juta informasi nah bagaimana kalau promosi pariwisata ini kita 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 juga mengambil bagian memasukkan konten-konten kreatif pariwisata melalui berbagai platform bisa melalui Facebook bisa lain bisa YouTube bisa Instagram dan lain sebagainya atau bahkan bisa masuk menjadi film-film pendek jadi adik-adik yang sangat kreatif ini bisa membuat film pendek tempat-tempat pariwisata di Sulawesi Utara itu sangat indah sekali apalagi ada bunaken ya jadi bunikan pengen kebunaken gitu ya jadi banyak sekali yang bisa dipromosikan karena kita mempunyai media gratis untuk mempromosikan pariwisata di wilayah kita next lanjut nah tentunya para pemuda Ibu Hillary sudah memberikan keteladanan masih sangat muda tetapi bisa mengambil peran yang sangat luar biasa di tingkat nasional nah adik-adik memikirkan ketika usia Ibu Hillary baru 23 tahun sudah menjadi anggota Komisi 1 DPR RI maka tentunya ini tantangan bagi adik-adik yang barangkali seusia atau lebih muda dari Ibu Hillary apa kontribusi yang bisa diberikan adik-adik untuk daerahnya khususnya untuk peningkatan pariwisata karena pemuda itu kan sebagai anak-anak yang intelek jeli di dalam menjalankan segala aktivitas bisa berdiskusi bisa sebagai motivator begitu ya bagi lingkungannya kemudian secara moral pemuda selalu kreatif berekspresi beraksi dan juga menunjukkan tingkah laku bermoral dalam setiap tindak tanduk tanpa terkontaminasi atau terpengaruh oleh kondisi dan lingkungan dan secara sosial pemuda sebagai seorang yang membawa perubahan harus selalu bersinergi berpikir kritis bertindak konkret yang terbingkai dengan kerelaan keikhlasan untuk menjadi pelopor penyampai aspirasi pelayanan masyarakat banyak contoh-contoh anak-anak muda yang memanfaatkan dana desa anak-anak di kampung banyak di sekitar Jogja di sekitar Jawa Tengah mereka memanfaatkan dana desa untuk membangun menciptakan spot-spot wisata baru kemudian mereka viralkan dari dana desa yang diberi modal hanya 200 juta sekarang ini penghasilan mereka sudah miliarkan karena terus saja orang ingin datang karena mereka membuat spot-spot instagramable jadi seolah-olah kalau kita sudah datang ke sana berfoto itu ada anak muda itu sangat bangga sekali sehingga mereka tidak menunggu bantuan atau apapun hanya memanfaatkan dana desa di wilayah mereka tapi mereka bisa menciptakan destinasi-destinasi wisata yang baru saya yakin adik-adik generasi muda di Sulawesi Utara di Menadu ini tentu juga sangat kreatif setelah webinar ini coba adik-adik berjalan di sekitar lingkungan adik-adik apa yang bisa dikembangkan apakah pantainya ataukah gunungnya ataukah kulinernya ataukah banyak sekali yang bisa dikembangkan untuk menjadi daya tarik pariwisata di wilayah Sulawesi Utara next selanjut ya dan ini tentunya ketika pariwisata kita telah maju maka meningkatkan reputasi positif Indonesia jadi meningkatkan reputasi citra masyarakat industri pemerintah produk dan geografis nah ini tentunya paling berkaitan ya antara bidang-bidang yang lainnya next selanjut dan di tengah pandemi seperti ini tentunya kita selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran justru menjadi momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan jadi kita tidak boleh menyerah kita tidak boleh mengeluh ibaratnya adalah lebih baik kita menyalakan lilin daripada meratapi kegelapan dan terus jaga kesehatan untuk adik-adik pakai masker mencuci tangan menjaga jarak dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Isha agar diberikan kesehatan kekuatan sekian terima kasih Tuhan memberkati terima kasih baik terima kasih Ibu Niken atas wejangannya atas penyampaian pemaparan materi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik saya sepakat dengan Ibu Niken bahwa sebenarnya wisata itu merupakan kebutuhan tersier jadi ketika kita ingin berwisata dipastikan dulu kita telah menunaikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya diantaranya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder baru kita memprioritaskan kebutuhan tersier dalam hal ini pergi berwisata kemudian tadi Ibu Niken juga telah menyampaikan ada 10 destinasi pariwisata dan sepengetahuan saya pada awal 2020 atau akhir 2019 itu ada lagi program dari kementerian pariwisata yaitu 10 destinasi super prioritas pariwisata di Indonesia 5 diantaranya 1 diantara 5 itu ada di Sulawesi Utara yaitu di Likupang di Kabupaten Likupang nah ini menjadi tanggung jawab teman-teman peserta khususnya peserta yang hadir di siang hari ini yang memang berasal dari daerah Likupang Likupang itu ada di Sulawesi Utara jadi mungkin mereka bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari para narasumber di siang hari ini ada sedikit pertanyaan dari saya Ibu Niken karena Ibu Niken tadi sempat menyinggung terkait videomaker atau sinematografi terkait video-video pendek yang nanti bisa dibikin oleh anak generasi muda saat ini sebagai konten untuk mempromosikan pariwisata kemudian saya muncul sedikit pertanyaan di benak saya bahwa kira-kira ini hanya prediksi perkembangan zaman ke depan saja dari perspektif pariwisata Ibu Niken kira-kira apakah ke depan akan ada tren baru Ibu Niken terkait pengembangan wisata virtual apakah ke depan akan ada perkembangan wisata virtual itu sangat dimungkinkan sekali ya perkembangan pariwisata virtual karena betul-betul masalah kehadiran kita di satu tempat kan dibatasi dan juga misalnya kita masuk ke destinasi wisata pada saat adaptasi kebiasaan baru pun juga sangat terbatas nah seperti tadi tawaran dari Pak Ronsuryo berpariwisata virtual ini akan asik sekali tapi tentu harus ada yang membuat yang membuat konten ini nah disinilah peluang dari adik-adik yang kreatif yang tentunya biasa membuat sebagai konten kreator bisa membuat konten-konten pariwisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat tentu nantinya karena ini vaksin juga sudah datang Bapak Presiden sudah mengumumkan pada tanggal pada hari minggu yang lalu vaksin sudah datang dan diharapkan nanti secara bertahap tahap pertama tentu para petugas kesehatan setelah itu para pelayan masyarakat seperti polisi TNI dan lain sebagainya nah pada saat nantinya masyarakat sudah mendapatkan vaksin mudah-mudahan kekebalan tubuhnya sudah kuat sehingga bisa beraktifitas tetapi walaupun sudah ada vaksin pada saatnya nanti sudah bisa berwisata tetap harus menerapkan 3M jadi 3M itu sudah vaksin ataupun belum tetap harus dilaksanakan tapi tawaran dari Pak Roy mengenai wisata virtual ini sangat menarik dan bisa dicoba nantinya adik-adik dari Sulawesi Utara menjadi pelopornya Bu Fawzan sangat bagus baik Bu terima kasih saya sangat sepakat itu makanya tadi saya agak sedikit ingin mengeluarkan unek-unek yang tiba-tiba saya pikirkan setelah mendengar penyampaian dari Bunikan pemaparan materinya sehingga saya langsung ingin menanyakan kepada Bunikan baik terima kasih Bu apa namanya semoga selamat sampai di tujuan hati-hati di jalan untuk mempersingkat waktu izinkan saya Bu untuk mempersilahkan narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Hillary Brigitta Lasut SALLM sebagai salah satu tokoh Buda Sulawesi Utara yang berkiprah di kancah politik nasional dalam tanda putih sebagai anggota DPR RI fraksi Nasdem Komisi 1 untuk waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Hillary baik terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya ingin menyampa Ibu Niken Pak Roy Suryo khususnya juga dan moderator Kakak Fauzan yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan aku ini saya jadi bicaranya agak terakhir dan saya juga memberikan waktu jauh lebih banyak kepada narasumber pertama dan yang kedua karena berhubungan seperti yang kita tahu kemarin Indonesia baru melewati perikada serentak di beberapa daerah sehingga tentunya ada banyak sekali yang mesti dipahas sebagai anggota DPR kita juga diminta tanggung jawab oleh partai untuk bisa ikut terlibat di dalam proses organisasi kepartaian sehingga saya mohon maaf sekali saya harus kurang lebih mengambil waktu beberapa menit hari ini tapi bagi saya saya tidak menyesal itu karena hari ini pemaparan disampaikan oleh Pak Roy Suryo dan Ibu Niken sudah sangat mendetail sudah sangat terstruktur rapih mudah dipahami sangat menarik dan menghibur seperti kata Kakak Fauzan tadi dan bagi saya saya hanya berharap sebagai anggota DPR RI jujur sebelum sebelum saya masuk sebagai anggota DPR RI dulu saya tidak tidak pernah memahami atau tidak pernah tahu jelas seperti apa atau sebagaimana dipandangnya atau dihormatinya jabatan anggota DPR itu bagi saya mewakili masyarakat adalah satu proses dan bentuk pelayanan sehingga benar kata Pak Pak Roy tadi ada beberapa memang yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang saya buat bukan sesuai dengan komisi tapi sesuai dengan kepentingan dapil masing-masing dan tapi saya bersyukur di pada kegiatan hari ini ini adalah kegiatan yang berhubungan juga dengan komisi saya komisi satu dimana kita berupaya untuk setidak-tidaknya bertatap muka dengan masyarakat menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi supaya bisa terus bersosialisasi bertukar pikiran memberikan saling memberi informasi dan masukan terkait dengan perkembangan pembangunan khususnya di bidang teknologi informasi komunikasi dan informasi di Indonesia dan bagi saya saya bersyukur karena tadi ada hal-hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh kedua narasumber khususnya mengenai bagaimana kita mengembangkan pariwisata value dari tourism spot kita di Indonesia untuk bisa go international bisa lebih cepat merambah ke kancah nasional maupun internasional dengan tentunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saya belakangan ini sangat sering mensosialisasikan soal bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu yang sekarang berkembang dan sangat dikenal juga akibat dari kemarin beberapa tahun yang lalu Jerman sempat meninformasikan atau men-announce soal revolusi industri 4.0 dimana ada begitu banyak perubahan dari cara atau gaya atau basic energi dari industri itu sendiri baik industri produksi transport ada industri perbankan semuanya itu benar-benar berubah sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dimana kita sangat bergantung kepada big data cloud computing terhadap teknologi dan benar-benar yang paling ditakutkan adalah ketika ternyata malah kita kehilangan unsur manusianya unsur kepentingan bermasyarakat kepentingan sosialnya ketika kita bergantung penuh atau beralih 100% kepada teknologi informasi dan komunikasi dan memang jujur sangat ditakutkan sehubungan dengan tingkat literasi di Indonesia masih di angka 2% sumber daya manusia Indonesia masih harus baik ditingkatkan dan masih banyak yang harus dibenahi dari sistem pendidikan sistem operasional pendidikan ketika di saat pandemi dan itu membuat kita seakan-akan tidak punya pilihan lain kita jump right away pergi langsung pindah ke teknologi sebagai pertolongan pertama ketika kita kemarin membutuhkan solusi untuk bisa melanjutkan proses pendidikan di Indonesia proses sosialisasi dan disseminasi informasi kepada masyarakat dan bagi saya khawatiran ini bisa benar-benar kita bisa benar-benar kita anggap serius ya karena melihat perkembangan teknologi saat ini pariwisata sebenarnya bukan hanya sektor pariwisata tapi semua sektor seakan-akan sudah lebih banyak bergantung kepada teknologi dan akan sangat tentunya mengurangi kebutuhan tenaga kerja kebutuhan apa namanya human resources di berbagai jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan simple dan pekerjaan-pekerjaan yang yang tentunya tidak terlalu banyak membutuhkan analisa ataupun juga pertimbangan manusia karena sekarang sudah ada artificial intelligence sudah ada sudah ada pengenalan mesin pembelajaran mesin dan itu membuat tentunya masyarakat Indonesia harus jauh lebih waspada tapi ada salah satu ada salah satu sektor industri yang mungkin agak sedikit lebih sulit untuk dihilangkan atau untuk ditinggelamkan dengan perkembangan zaman atau revolusi industri malah sektor tersebut sangat-sangat terbantu dan berkembang pesat bahkan ketika sebelum pandemi sangat-sangat mempengaruhi pendapatan nasional yaitu sektor pariwisata dari sektor pariwisata ini kita melihat bahwa sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi tidak menghilangkan unsur manusia atau unsur orientasi kepentingan kemanusiaan ketika disejajarkan atau disejalankan dengan industri dan pengembangan revolusi industri sehingga ini sesuai dengan yang namanya pembentukan society 5.0 yang diharapkan di mana perkembangan revolusi industri itu bisa tegak lurus berjalan bersama-sama satu tujuan untuk bisa mencapai kehidupan masyarakat yang jauh lebih mudah jauh lebih jauh lebih advance tapi tentunya berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat jadi bagaimana teknologi tidak bisa dipesahkan dari manusia dan itu adalah salah satu karakteristik yang paling menonjol dari sektor industri pariwisata sehingga kenapa kami sangat tertarik untuk membawa atau memberikan insight atau masukan-masukan baru pada masyarakat khususnya industri utara mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan atau inspirasi-inspirasi terbaru apakah daerah pariwisata khususnya yang saat ini sedang struggle tapi bisa diperkuat atau ditolong dengan perkembangan teknologi dan juga revolusi industri karena pariwisata selain untuk memperkenalkan daerah juga bisa untuk menambah income pendapatan di daerah masing-masing dan itu akan sangat-sangat menopang kehidupan masyarakat walaupun secara tidak langsung terasanya dan juga untuk membuat satu daerah itu berkembang dari sektor pariwisata sekarang tidak akan mungkin atau tidak akan mudah dilakukan tanpa perkembangan revolusi industri kita bisa tahu sekarang bahwa banyak sekali objek wisata yang terbantu karena sudah ada perkembangan teknologi seperti adanya travel online kita tahu sekarang yang banyak itu travel loka pagi-pagi udah ada bahkan ada seperti tiket.com itu adalah aplikasi-aplikasi yang berkembang dan berjalan pesat di Indonesia yang sebenarnya secara tidak langsung mungkin selain menguntungkan secara finansial selain menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sangat membantu masyarakat di dalam pembangunan apa di dalam pembangunan ekonomi sekeliling sekeliling daerah wisata dan juga desa-desa pariwisata sehingga di dalam kesempatan hari ini pada awalnya memang saya sangat berharap kita bisa lebih banyak sharing soal bagaimana industri pariwisata ini bisa lebih dikembangkan bisa lebih banyak disosialisasikan dengan cara-cara seperti yang disampaikan oleh Pak Roy Surio tadi dalam beberapa kegiatan sebelumnya saya sudah juga mengajak teman-teman dan juga generasi muda khususnya yang punya minat dan bakat di dalam konten creating atau app developing ataupun mungkin video maker yang benar-benar bisa membuat satu produk konten yang menarik yang bisa menarik perhatian masyarakat yang bisa menarik minat masyarakat terhadap daerah wisata dan benar-benar bisa berdampak itu bisa segera untuk diberikan kesempatan atau difasilitasi oleh pemerintah sehingga bisa cepat muncul ke permukaan biasanya daerah-daerah yang berhasil adalah daerah-daerah wisata yang mampu untuk memviralkan potensi wisata yang ada di daerahnya tersebut lewat tentunya buzzer-buzzer lokal atau content creator lokal bahkan youtuber lokal Taka Fawzan kemarin sempat membuat satu gerakan KI Pantas ya namanya ya Taka Fawzan kalau tidak salah ini adalah salah satu upaya anak-anak muda di KI kan di daerah Maluku Tenggara Benar Maluku Tenggara ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa dengan pantai yang garisnya sangat panjang katanya ya dengan pasir putih dengan lautan yang jernih biru dan itu adalah potensi wisata yang sebenarnya sangat tidak bisa dianggap reme dan mereka berupaya untuk menarik perhatian pemerintah supaya pemerintah bisa fokus untuk menjadikan KI sebagai salah satu daerah yang potensi wisatanya bisa dijadikan landasan KI diberi status sebagai daerah wisata prioritas ya begitu ya Kakak ya karena kemarin memang ada beberapa daerah yang belum sempat masuk di dalam daerah wisata prioritas dan tentunya kita berharap di tahun 2021 ini aspirasi itu benar-benar bisa menjadi kenyataan dan kita bisa lakukan berbagai macam cara dan gerakan-gerakan yang dibuat tidak hanya membantu KI untuk menjadi daerah wisata yang dikenal atau yang di acknowledge oleh pemerintah sebagai daerah yang memiliki potensi wisata prioritas tetapi KI kemudian menjadi daerah yang dikenal karena ada berbagai macam keindahan keromantisan dari KI yang di aplikasikan dalam sebuah video yang menggugah perasaan yang mencampur adukan emosi yang membuat masyarakat tertarik ingin making memories membuat kunjungan-kunjungan ke daerah sana dan itu dilakukan sejalan searah satu kali tepuk tiga nyamuk dengan membantu KI untuk mengiklankan atau mempromosikan potensi wisata di daerahnya sehingga secara tidak langsung yang kakak Fauzan dan teman-teman lakukan adalah salah satu bentuk salah satu bentuk partisipasi juga salah satu bentuk upaya dari anak muda lokal yang tentunya berdampak dan membuahkan hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi sekarang kita kalau untuk jadi patriot untuk jadi anak-anak muda yang katanya berjasa buat baksa dan negara yang berpartisipasi dalam pembangunan kita sudah tidak perlu harus menjadi teknik angkatan laut angkatan darat angkatan udara saja atau jadi upper polisian jadi PNS tapi kita bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi yang bahkan secara secara real secara sains dan penelitian itu membuktikan bahwa sekarang opini publik atau opini masyarakat lebih cepat dibentuk dari perkembang dari upaya diseminasi informasi lewat sosial media lewat hal yang viral lewat konten-konten yang dihasilkan anak bangsa yang mampu untuk menarik perhatian masyarakat sehingga saya sangat berharap ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan hari ini saya juga terinspirasi dengan video dari Pak Roy tadi ya ada banyak sekali video-video menarik bisa dilakukan dan saya sangat berharap nanti di Sulawesi Utara kita juga bisa membuat kelas mungkin ya Pak untuk bisa memberi pelatihan kepada anak-anak Sulawesi Utara khususnya dengan senang hati dengan senang hati boleh jadi bisa kita bisa langsung turun ke lapangan dan memberikan sentuhan langsung kepada anak-anak muda Sulawesi Utara untuk mengembangkan potensinya akan jadi satu kebanggaan yang luar biasa kalau mereka ternyata bisa langsung belajar dari pakarnya pakat telematika yang benar-benar sudah sangat tidak perlu diperkenalkan lagi karena dalam setiap dalam setiap isu yang beredar di masyarakat dari Pak Roy Suryo dan pendapat-pendapatnya selalu dicari oleh masyarakat sehingga bagi saya juga satu kehormatan hari ini Pak Roy bisa datang bisa berbagi dengan teman-teman dari Sulawesi Utara dan kita berharap dari kegiatan ini kegiatan ini adalah awal adalah perkenalan bagaimana kita memberikan semangat memberikan batu tumpu awal dulu kepada masyarakat Sulawesi Utara bahwa ini long term plan yang akan kita lakukan untuk mengembangkan pariwisata Sulawesi Utara kita serius sebagai wakil-wakil karena jujur Pak Roy saya basic saya hukum awal saya masuk saya di Komunik 3 dan dan memahami soal soal Kominfo soal pertahanan soal penyiaran membutuhkan waktu yang cukup lama buat saya untuk belajar dan itu pun saya belum pakar seperti Pak Roy sehingga saya sangat luar biasa Bu Hilary Bu Hilary luar biasa saya berharap Pak Roy dan Ibu Nikian tidak lelah-lelah ya karena saya tentunya harus memberikan yang terbaik dengan cara membawakan pakar yang terbaik kepada masyarakat untuk bisa lebih banyak menjelaskan dan memberikan masukan serta informasi untuk mengembangkan pariwisata jadi ini adalah perkenalan kita roadmap kita yang akan dimulai supaya kemudian dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya kita bisa fokus coaching klinik mengumpulkan influencer buzzer sehingga bisa langsung berdampak kepada pariwisata di Sulawesi Utara dan tentunya bisa menolong sebagai pertolongan pertama di saat pandemi dan mungkin ini dari saya saya berharap ini bisa menjadi semangat kalau ada teman-teman yang tertarik yang ingin langsung mendaftar yang ingin langsung bisa maju ke panitia lewat raise hand lewat ini opsi bukan raise hand maaf opsi komentar misalnya biar supaya nanti nama nomor telepon bisa dihubungi oleh panitia dan ke depannya bisa ikut coaching klinik kita buatkan kegiatan ini langsung supaya nanti kemudian bisa teman-teman banyak yang bisa lebih memahami soal teknologi soal tematika dan tentunya saya berharap dalam kegiatan-kegiatan akan banyak Pak Roy Suryo dan Ibu Niken yang hadir bersama dalam kegiatan kita jadi terima kasih banyak kalau ada pertanyaan mungkin bagi saya pertanyaan kalau untuk saya sepertinya saya bukan ahlinya di bidang ini tetapi saya berusaha untuk memberikan terbaik kalau ada pertanyaan soal teknis mungkin lebih akan jauh lebih cocok kepada Pak Pak Roy Suryo dan Ibu Niken tapi secara umum secara tugas saya sebagai wakil rakyat pelayan masyarakat kalau ada yang bisa saya jawab akan saya bantu juga untuk jawab sebatas kemampuan dan kemahaman saya yang bisa saya pastikan informasinya valid dan terpercaya buat masyarakat Selawesi Utara terima kasih buat kesempatan yang diberikan bisa langsung maju ke sesi tanya jawab kalau ada yang kurang kalau ada yang masih harus diperbaiki dan dimenahi bisa disampaikan kepada panitia atau juga bisa dimaklumi biar kedepannya kita bisa juga lebih baik dalam membuat kegiatan-kegiatan seperti pada sempatan ini terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya salam sejahtera bagi kita semua baik terima kasih atas penyampaiannya Ibu Hillary saya agak terharu juga Ibu Hillary sudah membocorkan sedikit gerakan kemarin kei pantas itu untuk Ibu Niken dan Pak Roy kemudian setelah ini kami bisa berdiskusi secara langsung juga dengan Pak Roy atau dengan Ibu Niken jadi memang gerakan ini kita bikin di Kepulauan K tapi saya tidak mengklaim gerakan itu di Pelopori oleh saya tidak kita tergabung dalam beberapa komunitas gerakan pemuda di sana generasi muda di sana karena kita merasa bahwa tanggung jawab untuk mengembangkan pariwisata itu bukan cuma jadi tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab generasi muda yang ada di daerah tersebut dan saya ingin melihat gerakan itu ada di Sulawesi Utara juga jadi mudah-mudahan gerakan itu ketika lahir di Sulawesi Utara pelopornya bisa dilahirkan oleh Ibu Hilary sebagai generasi muda yang sangat kompeten yang sangat luar biasa yang sangat ekspresif mungkin ke depan Ibu Hilary bisa membuat sedikit turnamen videographer terkait perkembangan objek-objek wisata yang ada di Sulawesi Utara agar generasi muda juga mereka bisa tereksplore mereka bisa termotivasi untuk membuat video-video tersebut dan kita buat sedikit challenge atau kompetisi kemudian nanti yang menang bisa kita beri hadiah agar mereka bisa bersemangat untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di daerah masing-masing khususnya di daerah Sulawesi Utara ini sangat luar biasa itu sebenarnya cuma saran saya saya saja untuk Ibu Hilary kemudian untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dalam sesi tanya jawab ini karena memang durasi waktu kita itu dari jam 10 sampai jam 12 dan sekarang sudah jam 12 lewat maka saya mempersilahkan tiga penanya langsung memberikan pertanyaan secara singkat dan ditujukan untuk siapa dan dari mana saya buka dari sekarang dengan cara menekan tombol fitur raise hand tiga penanya akan diberikan door price jadi pastikan sudah ada tiga penanya ketiganya saya sebutkan namanya setelah itu langsung memberikan pertanyaan secara singkat dan ditujukan untuk siapa dan dari mana baik penanya pertama yaitu sudah ada Darren Finehart Mani Lengkong dan yang kedua ada Yosef H. Jessica Hartana dan yang ketiga ada Jesse Noviana untuk ketiga penanya sudah boleh langsung memberikan pertanyaan tetapi sesuai dengan urutannya tadi yang pertama ada Kakak Daren boleh langsung kalau Kakak Daren masih ada kendala mungkin kita bisa langsung ke Kakak Yosefa Jessica Hartana terima kasih selamat siang pertanyaan saya mengingat ada banyak anak muda yang kurang tertarik dengan tempat wisata di daerah bagaimanakah caranya untuk menyadarkan anak muda agar mau melestarikan dan menyebarkan indahnya tempat wisata tersebut terima kasih baik kita lanjut dulu ya Pak Roy yang kedua langsung ke Jesse Noviana halo Kakak Jesse saya langsung menyampaikan pertanyaannya Kakak Jesse ya selamat siang siang ya ada pun pertanyaan saya bagaimana cara menumbuhkan minat untuk berpariwisata di saat situasi pandemi saat ini karena yang kita tahu sekarang ini dengan adanya pandemi destinasi pariwisata sepi akan wisatawan sekian terima kasih dan yang ketiga ada Kakak Ilham Baharudin baik langsung di mute ya setelah memberikan pertanyaan langsung di mute halo Pak Fauzan baik-baik jadi saya mau nanya sih ke Pak Roy Suryo sebenarnya jadi di pariwisata daerah itu kan dikembangkan sama yang namanya Kompe Park atau Komitas Penggerak Pariwisata dan yang juga itu ada BUMDES dan kebanyakan tuh di Kompe Park itu banyak anak muda tapi anak muda aja itu kurang begitu minatnya terus gimana sih pendapat Bapak Roy Suryo itu cara pengoptimalan dari Kompe Parknya itu sama BUMDES khususnya kan untuk meningkatkan pariwisata di daerahnya mereka masuk baik terima kasih baik untuk ketiga penanya sudah memberikan pertanyaan saya tanpa bahasa basi lagi langsung mempersilahkan para narusumber mungkin yang pertama bisa dari Pak Roy untuk menjawab ketiganya secara bagus baik terima kasih untuk Mbak Yosefin yang pertama Yosefa ya yang pertama saya ingin sampaikan apa yang bisa kita lakukan banyak ya sebenarnya tadi saya sudah mencontohkan kalau selama ini kita baru berhobi itu untuk diri kita pribadi gak apa-apa saya tadi mengeluarkan dalam slide ketiga itu kenali dirimu kenali lingkunganmu kenali dirimu itu artinya kita mengenal diri sendiri setelah kita kenal kita biasa selfie kita kenal dengan lingkungan artinya kita mau coba apa yang tidak muncul atau apa yang belum muncul di lingkungan kita itu kemudian kita kenalkan kepada masyarakat banyak sekali kok yang kita perkenalkan kepada masyarakat bahkan mungkin kepada keluarga kita kepada tetangga kita sendiri dulu jadi mulai dari skop yang kecil mulai dari hobi kita kalau kita mulai dari hobi yang mulai sangat dasar kita otomatis kita bisa kemudian memulai dengan hal-hal yang sangat baik jadi artinya kita bisa Mbak Yosefa Jessica Hartana itu bisa mulai dengan cara mewujudkan yang ada di sekitar kita hobinya apa kalau hobinya itu misalnya mulai dari apa namanya ada hobi olahraga kita bisa memadukan antara hobi itu dengan pariwisata banyak yang bisa kalau hobinya adalah hobi bidang-bidang sosial seperti yang dilakukan Bu Hilary tadi Bu Hilary itu hobinya sosial tadi dulu jadi itu tidak bisa dilupakan dan itu benar tetap tidak ada salah dan itu justru saya sangat mendukung meskipun di komisi satu tetap pendekatan langsung kepada konstituen pendekatan langsung hand-to-hand kepada rakyat itu sangat-sangat diperlukan jadi dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dan kemudian juga melakukan aktivitas yang menyentuh kepada rakyat itu yang pertama yang kedua untuk Mbak Yesika Novi ini barusan ulang tahun bulan lalu ulang tahun apa yang bisa dilakukan ketika misalnya situs-situs itu masih tutup kemarin tutup itu kan dalam periode covid ini tadi kita sudah dengar saya juga sudah sampaikan bahwa hari minggu yang lalu Pak Presiden kita Pak Jokowi sudah mengumumkan syukur ya puji Tuhan Alhamdulillah kita negara yang periode awal sudah mulai kedatangan vaksin belum banyak negara yang sudah kedatangan vaksin meskipun vaksin itu masih di uji di BPOM untuk kecanggihannya dan juga untuk validitasnya tapi tidak apa-apa itu adalah merupakan hal yang sangat bagus bagi kita untuk kemudian kita mencoba Inggris juga Inggris vaksin disuntikan kepada seorang penduduk yang usianya 90 tahun itu kita kemarin ikuti beritanya di divisi demikian juga di Indonesia kalau BPOM sudah melakukan itu maka moga-moga pariwisata ini pun bisa selama itu apa yang bisa Mbak Yesika lakukan misalnya apa dari itu kan ada banyak merchandise ada banyak cendera mata yang bisa dibuat dulu jadi selama kemudian menunggu kedatangan langsung cendera mata itu bisa diproduksi dulu sehingga akhirnya itu bisa kemudian kita publish duluan jadi kita publish duluan cendera mata itu jadi misalnya oh ini loh misalnya contoh waruga oh ini contoh wage ini contoh rumah adat di Maluku Utara oh ini misalnya contoh boneka-boneka kecil dengan busana tarima engket nah itu kita produksi dulu meskipun ya tentu ada ada keterlibatan tentu kawan-kawan atau modal tapi saya sangat yakin itu bisa kita lakukan bersama dan tidak tidak kemudian jatuh mahal dan kemudian kita publikasikan sekarang banyak sarana publikasi yang bisa dengan mudah atau bahkan gratis bunikan dengan kominfonya ini banyak sarana ya teman-teman di cyberkreasi juga bisa membantu hal ini jadi artinya apa promosinya bisa kita lakukan mulai dari sekarang jadi kalau memang belum ada sentuhan langsung Bu Yesika Mbak Yesika ini kita bisa lakukan dulu perniapannya dan saya sangat yakin Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT itu tentu memberikan cobaan bagi kita itu sesuai dengan kekuatan kita jadi kita akan bisa menghadapi itu dengan baik ya syukur-syukur jadi kita cepat berlalu nah yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa memang betul komunitas ini yang kadang-kadang ini harus perlu kita gerakkan dan kadang-kadang orang tergabung ini terus terang saja mas terus terang saja kak tergabung di komunitas itu kan kadang-kadang memang bukan orang yang pertama kali cocok nah tapi kita juga harus belajar mencintai apa yang kita saya dulu juga ketika sama seperti profesi sekarang saya kembali menjadi masyarakat menjadi penggiat klimatika lagi dulu juga belajar politik persis seperti Ibu Hillary saya dulu juga 15 tahun saya di politik saya dulu juga dari 0,0 tidak ngerti apa-apa belajar politik dan syukur sudah 15 tahun saya sudah merasa ingin kembali lagi sebagai pengajar ingin kembali lagi independen kita kembali belajar jadi untuk komunitas tersebut menurut saya saling belajar saling sharing di antara satu ilmu kita dengan ilmu yang lain dan itu menurut saya tentu ada yang aktif yang pasif itu pasti ada pasti ada bagian yang kayak gitu kita tinggal mengajak komunitas tersebut siapa yang aktif yang kemudian kita gandeng tangan untuk kemudian kita ajak bersama-sama dan saya yakin kalau ada yang aktif dalam pepatah di daerah itu sering dikatakan kalau dulu kita mengenal tokoh pendidikan nasional namanya Ki Hajar Dewantara yang depan itu yang memberi teladan yang tengah itu bergerak bersama dan yang belakang mengikuti itu apa dalam falsafah itu itu sangat bagus untuk kita ikuti jadi yang depan itu memberi contoh di komunitas itu pasti ada yang memberi contoh itu dulu jangan kemudian kita ikut terhambat gara-gara ada yang kemudian tidak suka saya percaya Mas Barudin itu bersama-sama kita bisa terima kasih baik terima kasih Pak Roy langsung saja mungkin bisa ditanggapi sedikit oleh Ibu Niken bisa langsung menjawab sekaligus memberikan sedikit closing statement baik terima kasih Ibu Niken baik terima kasih pertanyaan dari adik Yosefa adik Yesika dan adik Ilham jadi ketiga pertanyaan tadi saya rasa hampir-hampir sama dan Pak Roy sudah menjawab secara gamblang bagaimana menghadapi pandemi seperti sekarang ini khususnya untuk daerah pariwisata sebetulnya ide virtual tour virtual interaktif ini sangat bagus untuk dilaksanakan dan dari Kemen Parikraf juga sudah pernah mencoba yaitu tour virtual interaktif menjadi alternatif bagi pengelola pariwisata agar bisa terus bekerja sekaligus memperkenalkan pariwisata daerahnya kepada wisatawan jadi tour virtual interaktif ini kegiatan pariwisata dimana adik-adik misalnya itu bisa menjadi semacam pemandu wisata atau bisa nge-vlog seperti itu dapat saling berinteraksi sambil menikmati potensi pariwisata yang ada di dalam suatu destinasi wisata jadi ini lewat platform sosial media atau aplikasi seperti sekarang ini kita adakan zoom dengan masyarakat yang ingin menikmati keindahan pantai ataupun tempat-tempat pariwisata di Sulawesi Utara dan tujuannya adalah mengembangkan tour virtual interaktif untuk membangkitkan pariwisata Indonesia di saat pandemi dan juga memberikan alternatif hiburan bagi masyarakat agar tergerak untuk berwisata pada saat nanti situasi sudah memungkinkan jadi untuk mengobati kerinduan masyarakat hadir secara langsung di tempat-tempat wisata maka adik-adik bisa membuat tour virtual interaktif dengan masyarakat bisa melalui live youtube atau live instagram seperti itu jadi kita bisa melakukan banyak hal dan saya yakin ini karena sesuatu yang baru tentu akan menarik perhatian bagi semuanya dan saya sarankan pada adik-adik kalau tadi sudah ada yang menyampaikan ada BUMDES BUMDES ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata bagi generasi muda tapi yang jelas harus punya konsep dulu pilih spot-spot yang sangat menarik masih asli tapi nanti dipoleh sedikit sudah bisa instagramable atau menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat ingin datang ke tempat tersebut dan yang kedua adalah dari peserta ini bisa menjadi penggiat media sosial di bidang pariwisata teman-teman silahkan ada yang salah satu atau beberapa tim itu membuat konten tentang pariwisata tapi anggota dari peserta webinar ini kan sangat banyak lebih dari 100 orang ini ada 154 orang ini bisa ikut mengamplifikasi materi-materi yang dibuat oleh teman-teman adik-adik semua saya rasa itu tetap kreatif tetap produktif dan tetap positif di tengah pandemi ini semoga adik-adik selantiasa bisa mengambil peran yang lebih besar di bidang yang adik-adik minati dan tentu saja kami dari Kementerian Kominpo khususnya dari Direkturat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominpo mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan Ibu Hilary Brigitte Lasut yang telah berkenan menggelar kegiatan webinar ini dan juga Pak Roy Suryo yang luar biasa presentasinya tadi memberikan inspirasi bagi kita semua khususnya bagi adik-adik untuk berkreatif berinovasi tetapi tetap berlandaskan pada satu karakter karakter Indonesia dan karakter yang benar-benar menjunjung tinggi empat konsensus nasional yaitu Pancasila UD45 NKRI dan Bineka Tunggal Ika dan upaya dari tadi Mas Fausan untuk mengembangkan wilayah K ini sangat bagus karena K sangat indah ya kebetulan saya beberapa kali ke K bahkan dulu saya dianugerai apa ya semacam gelar gelarnya itu ditkilkilun mahawe ya sempat saya diberi gelar oleh raja-raja di K itu melalui upacara adat jadi saya sangat senang sekali bahagia karena merasa mendapat penghormatan diberikan gelar karena itu kita berganding tangan untuk memajukan pariwisata di wilayah Sulawesi Utara ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Bu Niken wah luar biasa saya baru tahu nih Bu Niken acara dalam kegiatan acara apa tuh kalau boleh tahu Bu Niken festival Metikei atau kegiatan apa karena sudah agak lama ya sudah agak lama ya ketika saya masih di RRI oh siap 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 mungkin ada acara oh ya siap siap Bu Niken terima kasih Bu Niken luar biasa aduh luar biasa nih saya sampai terkesima sampai ini selanjutnya mungkin saya bisa memberikan kesempatan buat Ibu Hilary memberikan sedikit aja closing statement sebelum kita foto bersama kemudian bisa kita tutup bagi saya sih saya sangat bersyukur ya hari ini ada pakar-pakar yang bisa sharing langsung dengan masyarakat Sosial Utara dan pada kesempatan ini saya berharap ini bisa jadi awal bagi kita untuk bisa lebih maju selangkah lagi dalam membantu pariwisata daerah tetap berkembang dan bertahan di masa pandemi tentunya dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi dan saya berharap kegiatan hari ini juga bisa menjadi semangat buat anak-anak muda khususnya di Sulawesi Utara untuk bisa terus terinspirasi mempromosikan menggunakan sosial media dan segala macam fasilitas dan perkembangan teknologi yang ada untuk membantu mengembangkan memperkenalkan mengiklankan dan mempromosikan potensi-potensi kewisata yang mungkin walaupun masih belum terjamah masih belum banyak dibuat dikembangkan tetapi itu bisa mulai dari kita terima kasih banyak semuanya semoga kita bisa bertemu lagi kalau ada pertanyaan ada masukan semuanya bisa di-share lewat lewat kolom komentar ataupun nanti Fawzen akan kirimkan email bisa kirim email ke situ untuk pertanyaan biar nanti bisa dijawab juga oleh tim dan pakar-pakar yang mengerti soal pertanyaan-pertanyaan teknis terima kasih baik terima kasih atas waktunya Ibu Hillary Ibu Niken dan closing statement sedikit saja dari Pak Roy singkat mungkin bisa diberikan halo Pak Roy halo halo Pak Roy halo Pak Roy mungkin Pak Roy terputus kali ya kalau memang berarti kita sudah masuk di penghujung acara saatnya kita berfoto bersama dengan para narasumber nanti bisa menghadap ke layar Pak Roy sudah muncul sudah hadir kembali Pak Roy baik kita menghadap saja ke layar masing-masing kemudian nanti saya hitung sampai tiga untuk pose pertama bisa dimulai mungkin semua menghadap ke layar ya masing-masing satu dua tiga yang kedua gaya bebas satu dua tiga baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para narasumber yang sudah berkenan hadir di siang hari ini yang sudah membagi pengalaman, ilmu dan wawasan kepada kita semua kemudian saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia dari Kominfo wabil khusus untuk teman-teman dari Ditjen IKP yang telah memberikan kesempatan kami di siang hari ini yang bisa memfasilitasi kami untuk membuat kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini semoga ke depan di awal tahun depan di tahun yang akan datang kita masih bisa terus bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini dan juga saya ingin memberikan apresiasi dan ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dan mendengar maupun berinteraksi secara langsung dengan para narasumber baik terima kasih mungkin para narasumber sudah dipersilahkan untuk meninggalkan tempat sudah dipersilahkan untuk lift dari ruang meeting zoom dan selanjutnya saya mengembalikan kembali untuk kakak Olan selaku MC atau host iya terima kasih kakak Falzan iya terima kasih terima kasih kakak Falzan telah menjadi moderator dalam webinar kali ini semoga sehat selalu panjang umur amin amin semoga sukses dalam kegiatannya dan selamat melanjutkan kegiatannya kembali iya dan terima kasih juga saya ingin berterima kasih kepada para narasumber yaitu Ibu Hilary Brigitalastut SHLLM selaku anggota Komisi 1 DPR RI Bapak KRMT Roy Suryo Pakar Telematika Indonesia dan Ibu Rosaritani Kenwidiastuti staf khusus bidang IKP transformasi digital dan hubungan antar lembaga kementerian Kominfo RI dan selanjutnya saya ingin kembali mengingatkan untuk jangan lupa mengikuti social media challenges karena hadiah gopay sebesar 100 ribu rupiah menanti kalian semua dan jangan lupa untuk mengikuti tata caranya di tag dan mention dan follow akun Instagram DJIKP dan pemenang akan diumumkan di WA Grup peserta webinar pada H plus 1 jadi jangan lupa untuk mengikuti nanti para pemenangnya akan diumumkan di grup WA Grup peserta webinar pada H plus 1 dan pada akhirnya saya akan menutup acara webinar kali ini terima kasih untuk kepada para narasumber para moderator para panitia dan teristimewa para peserta atas kesediaannya untuk mengikuti jalannya seminar dari awal hingga akhir acara Pakatuan Upakalawiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Selamat Siang Terima kasih